Pendekar Botak Jilid 1 1. Pegunungan Chianglisan terkenal akan keindahan alamnya dan kemegahan dari bukit pegunungan tersebut, di mana orang dapat menyaksikan suatu keindahan yang sukar diceritakan oleh pkata. Penyair Sam Tau Kie, seorang penyair pribadi dari Kaisar Chong San Chou, pernah mengungkapkan keindahan pegunungan tersebut di dalam sebuah syairnya dengan kata tak ada yang lebih indah dari pohon syong di pegunungan Chianglisan, tak ada yang lebih indah dari bukit emas di pegunungan Chianglisan, dan itu dapat dibayangkan keindahan dari pegunungan tersebut dari kata penyair tersebut. Dari zaman ke zaman, pegunungan tersebut tak berubah, keindahannya tetap saja terkenal di mana, dan selalu tegak, dengan megahnya, seakan juga menantang para pengunjung yang ingin menyaksikan keindahan pegunungan tersebut. Tetapi, di antara keindahan dari alam sekitar pegunungan Chianglisan tersebut, terdapat di sebelah tenggaranya sebuah tempat yang tidak pernah dikunjungi orang. Tempat itu diberi nama Chiu Heikok sebuah lembah yang menurut cerita orang tua di sekitar tempat itu, adalah tempat iblis dan setan selalu berpesta pora. Harus diketahui, pada dahulu kala orang mempercayai benar akan tak cayul, dan mereka begitu mempercayai dan terpergaruh oleh cerita mengenai setan dan iblis, maka mereka patuh tak berani menginjakan kaki di lembah tersebut. Dan, penduduk dari kampung yang terletak berdekatan dengan lembah tersebut, juga tidak berani sekalipun mendekati tempat itu, karena beberapa puluh tahun yang lalu, pernah ada seorang pemberani, yang telah mengajak beberapa orang lainnya, untuk memasuki lembah itu, tetapi setelah berselang beberapa hari, tak ada seorang pun di antara. Mereka yang pulang kembali. Sejak dari saat itulah orang tua di kampung, tersebut, menasehati putra-putri mereka agar jangan sekali mendatangi lembah yang menurut anggapan mereka sangat misterius, yang diselubungi oleh bermacam keanehan. Dan, selama puluhan tahun, lembah Chiu Heiko jadi merupakan lembah yang tak pernah dikunjungi atau dijajaki oleh kaki manusia. Keadaan di lembah tersebut tetap menjadi rahasia yang tidak diketahui orang. Tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang selalu terjadi di lembah itu. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu, dan dari tahun ke tahun, dan keadaan di lembah itu menjadi semacam rahasia yang rapat merupakan kabut yang tidak pernah tembus oleh apapun. Lembah Chiu Heiko merupakan lembah mati yang tidak berpenghuni, menyelamkan bagi penduduk di sekitar lembab tersebut, menakutkan sekali. Pada suatu pagi, dikala matahari muncul di ufuk timur, di antara dasir angin yang mempermainkan daun pohon di lembah tersebut terdengar suara jeritan melengking yang tinggi menyayat hati. Suara jeritan itu berulang kali, mendengung melengking terus-menerus, disertai oleh suara mandasir yang keras. Tampak daun pohon rontok bertebaran di tanah, disusul kemudian dengan berkelebatnya sesosok bayangan. Setelah melompati dua buah batu gunung yang menonjol di sebelah barat lembah itu, maka sosok bayangan tersebut tampak berhenti dan duduk di atas salah satu batu gunung itu. Waktu ditegasi, ternyata dia seorang nenek tua yang rambutnya sudah berubah putih seluruhnya. Nenek tua tersebut memakai baju yang serba putih, dan memakai kopiah merah, yang di atasnya terdapat sebatang bulu burung yang berwarna-warni. Sikap nenek itu sangat angker sekali, wajahnya pun sangat buruk. Tubuhnya agak doyong ke depan, bungkuk, di tangannya tergenggam sebatang tongkat kayu jendana. Tetapi walaupun usianya telah begitu tua, poh gerakannya sangat gesit sekali, sehingga kalau dilihat sekelebatan, si nenek lebih mirip seorang peri, setan penunggu lembah ini. Tampak nenek itu menghela nafas, kedua alisnya juga dikerutkan, kemudian terdengar dia membentak dengan suara yang keras sekali, tongkatnya diayunkan dan angin yang berasal dari tongkat itu mendesir dengan kekuatan yang luar biasa, kemudian disusul dengan berguguran daun dari pohon yang ada di sekitar si nenek. Itulah semacam ilmu pukulan jarak jauh yang sudah sempurna sekali. Ternyata si nenek sedang melatih ilmu pukulan imb yang ciang, yaitu pukulan panas dingin, yang bisa membinasakan orang dari jarak jauh, dengan hanya merigandalkan angin pukulannya belaka. Setelah menggerakkan tongkatnya itu beberapa kali lagi, yang menyebabkan daunan pada rontok memenuhi tanah, tampak nenek tua tersebut menghela nafas lagi dengan lesu. Aceh, percuma aku berlatih tak hentinya, karena tetap saja ilmu imb yang ciang ini tak bisa kulatih sempurna mengeluh nenek itu. Dan, mungkin saking jengkelnya, tiba dia mengayunkan tongkatnya itu, dan menghajar tepi batu yang sedang didudukinya, terdengar suara plak yang keras, dan tepi dari batu gunung itu sempal terhajar oleh tongkat si nenek. Dapat dibayangkan betapa hehat tenaga pukulan si nenek, sebab tongkat yang dipakai untuk memukul itu adalah tongkat kayu jandana, tetapi tepi batu yang terhajar itu sempal dan hancur berkeping. Setelah menghajar batu itu, si nenek meletakkan tongkatnya di sisinya, dia menghela nafas lagi. Telah 13 tahun aku berlatih keras untuk menyempurnakan ilmu imb yang ciang, tetapi aku hanya baru mampu menggugurkan daun pohon belaka, sedangkan batang pohon itu tetap tegak tak bergeming. Ai, percuma saja aku membuang waktu yang lama itu, hanya dapat ku latih ilmu yang tak berarti ini mengeluh si nenek. Dan dia menghela nafas lagi. Metu si nenek jelalatan memandang sekelilingnya, tajam sekali sinar metu si nenek. Kemudian dia menggumam dengan suara yang tak jelas, sampai akhirnya dia menepuk-nepuk kedua dengkulnya, dengkul kakinya. Meichen percuma saja kau menyembunyikan diri di tempat yang sepi ini, kalau memang akhirnya kau tidak dapat melatih itu pukulan imb yang ciang itu sampai sempurna menggumam si nenek lagi. Dan, biar bagaimana aku tetap tidak bisa menandingi kepandayan keempat tua bangka itu. Dan si nenek menarik nafas lagi, tampaknya dia jengkel sekali. Sedang si nenek duduk seorang diri di atas batu itu, tampak berlari dari dalam hutan seorang bocah berusia 8 tahun. Dia menghampiri si nenek. Bocah itu mempunyai muka yang cakep sekali, walaupun masih berusia kecil, tetapi kecakapan wajahnya sudah tampak jelas. Tubuhnya agak kurus kecil, tetapi gerakannya gesit sekali. Popo teriaknya dengan riang sambil berlari menghampiri. Si nenek menoleh, waktu melihat si bocah dia mencoba memaksakan dirinya untuk tersenyum. Mulai apakah kau sudah berlatih ilmu entengi tubuh yang kuajari beberapa hari yang lalu tanya si nenek waktu si bocah sudah berada di depannya. Si bocah mengangguk sambil tersenyum lucu. Pelajaran yang Popo turunkan tak ada yang sulit, dalam dua kali latihan, aku telah dapat menguasainya kata si bocah, yang dipanggil namanya Moe. Bagus puji si nenek. Kau memang seorang bocah yang cerdas. Nah, coba kau jalankan jurus ke-18, juga Pai Leong Hae Chiee dan kemudian kasusuli dengan jurus Tateng Lisia. Aku ingin melihat, sampai di mana kau telah menguasai kedua jurus itu. Si bocah mengangguk, dia membungkukan tubuhnya sedikit memberi hormat kepada si nenek. Kemudian dengan lincah dia bergerak, ia menjalankan jurus dari ilmu silat yang diajari oleh si nenek. Gerakan tubuh si bocah gesit sekali, walaupun dia masih kanak, tetapi gerakannya sudah mantep. Kalau memang bocah usia sama dengan dia, pasti tak bisa menjatuhkannya. Menyaksikan gerakan tubuh si bocah, si nenek berulang kali menganggukkan kepalanya. Tampaknya dia senang sekali, karena sebentar mulutnya tersenyum. Si bocah menyelesaikan jurus yang dijalaninya itu dengan satu lompatan yang cukup tinggi, dan waktu tubuhnya meluncur turun, tangannya itu memukul batang pohon yang ada di dekatnya. Duk terdengar suara yang berlahan. Batang pohon itu tidak bergerak, bergoyang pun tidak. Menyaksikan itu, si nenek tetapi telah puas. Bagus. Bagus pujinya. Kau berlatih terus mulai, nanti kau akan merupakan seorang jago yang hebat. Si bocah senang mendengar pujian si nenek, dia berlari menghampiri nenek itu. Popo teriaknya. Ajari aku beberapa, jurus lagi. Aku akan menurunkan keberapa jurus lainnya asal kau benar mau berlatih. Kata si nenek sambil merangkul si bocah, dan huup si nenek melempar tubuh si bocah, sampai melambung ke atas cukup tinggi, kemudian waktu tubuh si bocah meluncur turun, dia menanggapinya, kemudian melemparnya lagi ke atas. Hal itu dilakukan berulang kali, sehingga si bocah kesenangan dan tertawa gembira. Setelah si bocah berdiri lagi, si nenek kemudian mengambil tongkatnya. Wajahnya tiba jadi serius, dia menatap si bocah dengan mati yang tajam. Mulai panggilnya dengan suara yang berwibawa. Melihat sikap si nenek, si bocah jadi terperanjat, dia cepat menekuk. Lututnya. Dia berlutut di depan si nenek. Ada pesan apakah? Popo tanyanya. Wajah si nenek tetap tidak berubah, dia tetap mengawasi si bocah dengan matanya yang bercahaya tajam. Kau harus ingat, siapa yang telah menganiaya kedua orang tuamu kata si nenek dengan suara yang dingin. Dan biar bumi ini ambruk dan langit runtuh, tetap kau harus mencari musuh kedua orang tuamu. Si bocah mie manggutkan kepalanya dengan cepat. Walaupun apa saja yang terjadi, jika aku sudah dewasa, pasti aku akan mencari musuh kedua orang tuaku itu, popo kata si bocah sambil terus mie manggutkan kepalanya. Dan ini berkat belas kasihan popo yang mau mendidik aku sehingga nanti aku bisa mempunyai kepandayan. Tanda seru. Si nenek terharu melihat kelakuan si bocah. Kemari kau panggilnya. Si bocah bangun berdiri, dia menghampiri si nenek dengan wajah yang sedih. Si nenek merangkulnya. Kau jangan bersedih, mole, kalau memang kau mau berlatih sungguh, pasti kau akan menjadi seorang jago yang lihai kata si nenek. Kau pasti akan dapat membalas sakit hati kedua orang tuamu itu. Tanda seru. Kematian ayah bundamu itu harus menjadi cambuk untuk kau. Agar berlatih benar aku akan menurunkan seluruh ilmu silatku yang akan kuwariskan kepadamu. Si bocah cepat mengucapkan terima kasih. Walaupun dia masih kecil, toh dia ajar dik sekali, sehingga dia telah mengetahui mana budi dan mana sakit hati. Si nenek mengelus kepala si bocah. Angin bertiup sepoy, sedangkan matahari telah mulai naik lebih tinggi lagi. Tiba wajah si nenek berubah. Mulai hati kau diam di dekatku, ala orang yang sedang mendatangi kemari kata si nenek. Si bocah memandang heran dan kagum kepada si nenek yang mempunyai pendengaran tajam sekali, karena sebegitu jauh belum tampak seorang manusia pun mendatangi. Tetapi ternyata si nenek telah mengetahui dengan mengandalkan pendengarannya. Berulang kali si nenek memperdengarkan suara tertawa dinginnya, tangannya tetap mengelus kepala si bocah dengan penuh kasih sayang, tetapi matanya tajam sekali menatap ke arah selatan dari tempat duduknya itu. Benar saja, tak lama kemudian tampak dua sosok tubuh tengah mendatangi. Gerakan ke daa sosok tubuh itu sangat gesit. Tetapi sekali, setelah berada di dekat dengan si nenek, tampak salah seorang dari kedua sosok tubuh itu terhuyung, dan setelah mengeluarkan suara mengaduh, sosok tubuh itu rubuh terguling. Kawannya terkejut, tetapi tahu dia juga terguling, dan kedua orang bergulingan dengan mengeluarkan jeritan kesakitan. Si nenek dan mulai jadi heran melihat keadaan kedua orang itu. Lebih si nenek, dia sudah lantas mencelat ke arah kedua sosok tubuh yang sedang bergulingan dengan menderita kesakitan itu. Ternyata kedua orang adalah dua orang lelaki bertubuh tinggi besar. Wajah mereka menunjukkan bahwa mereka sangat menderita kesakitan yang hebat. Mereka bergulingan, sehingga baju mereka yang berwarna hijau, jadi koyak di sana sini. Si nenek mengerutkan alisnya, dia mengawasi saja. Mulai yang berlari menyusul telah berdiri di dekat si nenek. Bocah ini juga memandang heran kepada keadaan kedua orang itu, dia menoleh kepada poponya, tetapi dia tidak berani bertanya. Si nenek membelah nafas panjang, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Kedua orang ini korban dari racun yang bekerja lambat sekali menggumam si nenek. HMM entah siapa yang telah melukai mereka. Sedangkan kedua orang itu masih terus bergulingan sambil menjerit-jerit dengan penuh penderitaan. Aduh tolong 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 tai tai oh. Dan mereka bergulingan lagi sambil menjerit-jerit kesakitan. Si nenek berjongkok, dia memegang nadi dari salah seorang dar kedua orang itu. Siapa yang mencelakai kalian tanda seru tegurnya? Wajah orang itu pucat sekali, bibirnya biru dan gemetar, mukanya kelabu kehitam-hitaman, menandakan hawa racun telah bekerja di tubuh orang ini. Tolong tolong sembunyikan kami hiatok sin kun tak akan mengampuni kami. Orang itu berkata dengan susah, dia kemudian mengaduh lagi. Si nenek mengerutkan alisnya lagi. Dia tidak mengenal orang yang disebut sebagai hiatok sin kun, atau si pukulan dewa darah beracun itu, karena dia memang telah 13 tahun menyembunyikan diri di dalam lembah ini. Siapakah orang yang mempunyai gelaran menyeramkan itu tanda tanya? Rupanya kedua orang ini sangat ketakutan sekali. Siapa hiatok sin kun tanya si nenek ingin mengetahui? Dia oh, tolong sembunyikan kami tolong tai tai oh dia dia merupakan iblis tak berhati, setan penasaran-penasaran sekali oh aduh oh tolong tai tai dia iblis-iblis tak berperasaan tampaknya orang itu ketakutan. Sekali, dan dia memandang si nenek dengan sinar matu yang mohon dikasehani. Melihat keadaan orang tersebut hati si nenek jadi tergerak. Dia menotok jalan darah cong tai hiat orang itu dengan maksud mengurangi penderitaan dan perasaan orang itu. Tetapi suatu kejadian yang mengejutkan si nenek terjadi. Begitu dia menotok jalan darah cong tai hiat orang itu, tampak orang itu berkelejatan, matanya mendulik, sedangkan mulutnya seperti berkata dengan ketakutan kau cekok, kau iblis setan-setan iblis kau kau oh, kau iblis aku penasaran sekali eh kakak putuslah napas orang itu. Maka bisa dibayangkan kekagetan si nenek, hatinya juga jadi ngiris. Biasanya kalau orang keracunan, biar racun sangat berbisa dan hebat sekali, namun kalau ditotok jalan darah cong tai hiatnya, pasti orang itu akan berkurang penderita armja, dan bisa tenang. Tetapi kali ini terjadi suatu kelainan. Begitu tertotok jalan darah cong tai hiatnya, orang itu terus melayang jiwanya. Tentu ada sesuatu yang tidak beres. Wajah si nenek juga jadi pucat pias, dia memandang mayat orang itu yang sudah kejang tak berkutik. Sedangkan kawan orang itu yang seorangnya masih bergulingan dengan menderita kesakitan yang hebat. Orang yang mencelakai kedua orang ini tentu menggunakan racun yang luar biasa sekali. Si nenek jadi penasaran dia menunduk dan lebih memperhatikan keadaan mayat orang itu. Hatinya jadi tambah terperanjat, hatinya terkesiap, dia sampai mengeluarkan seruan kaget. Dilihatnya wajah mayat itu telah hitam gelap, dari hidung, dan sudut bibirnya mengalir darah hitam yang kental si nenek jadi menggidik sendirinya. Inilah aneh dan luar sekali. Dia mengawai yang seorangnya lagi, yang kala itu masih bergulingan sambil menjerit kesakitan, dan dari suara jeritannya itu nyata sekali dia menderita kesakitan yang luar biasa. Si nenek jadi penasaran, dia menghampiri orang itu. Dilihatnya wajah orang tersebut telah berubah ke labu kehitaman juga seperti kawannya yang pertama. Namun sekarang si nenek tidak berani minotok sembarang seperti tadi, karena bisa menghantarkan jiwa orang itu ke neraka lagi. Diperhatikan orang tersebut dengan sepasang alis mengkerut, wajah si nenek tidak menunjukkan penasaran sedikitpun, walaupun sebetulnya hati si nenek tergoncang hebat, karena walaupun pandia merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang telah mengalami berbagai hal yang mengerikan dan mendebarkan hati, tetapi belum pernah dia menghadapi hal semacam ini. Biasanya si nenek bisa menghabiskan nyawa lawannya tanpa berkedip, namun menghadapi hal yang ada dihadapnya tersebut, dia jadi menggidik dengan sendirinya. Pada saat itu orang yang sedang bergulingan itu telah melihat si nenek. Sambil menahan penderitaan perasaan sakit yang luar biasa, dia merangkak dengan kening di banjiri butir keringat sebesar biji kacang ke arah si nenek. Tai-tai tolong sembunyikan aku tolong tai-tai. Hiat toksin kun tak akan mengampuni kami tolong tai-tai. Dia seperti ingin memeluk kedua kaki si nenek. Tetapi si nenek dengan cepat telah milangkah mundur satu langkah sambil mengerutkan sepasang alisannya. Siapa hiat toksin kun tegur si nenek ingin mengetahui. Hati si nenek dengan sendirinya tergoncang juga melihat keadaan orang ini. Dia oh, dia iblis penasaran kami hampir seratus orang telah dicelakainya, hanya kami berdua yang bisa melolos keadiri tolong tai-tai sembunyikan aku tolong oh aduh. Dan orang itu menggelepar-gelepar kembali. Si nenek mengerutkan sepasang alisnya, dia masih tidak bisa mengambil keputusan. Mole yang telah berdiri di dekatnya memandang ngeri pada keadaan kedua orang itu. Popo lihat Popo, dari hidungnya mengalir darah hitam mole menunjuk ke arah muka orai itu dengan perasaan ngeri. Si nenek juga menggidik ngeri, tetapi kalau dia mengurangi penderitaan orang itu, mengurangi perasaan sakitnya, dia harus menotok jayan darah orang tersebut, dan dengan lantas racun akan terhambat. Tetapi pengalamannya dengan kawan orang itu, yang sudah lantas putus nyawa waktu jalan darah cong ti hiatnya tertotok, menyebabkan si nenek jadi tidak berani sembarangan main totok. Diawasi saja orang itu. Dilihatnya orang tersebut sambil bergulingan menjerit menahan perasaan sakit, orang itu mengawasi ke arah telapak tangannya yang telah hitam seluruhnya, dari pori kulitnya tampak menitik butir, keringat yang berwarna nerah. Waktu si nenek menegaskan, ternyata yang mengucur keluar dari pori kulit orang itu adalah darah. Orauk itu mengeluarkan jeritan mengerikan dengan tidak terduga dia mencabut golok yang tersoran di pinggangnya, dia mengayunkan goloknya itu membacok telapak tangan sendiri, sehingga dengan cepat telapak tangan kirinya dapat terbabat putus oleh goloknya. Dia menderita kesakitan yang hebat, dan kemudian bergulingan. Dengan menjerit. Melihat hal itu aja si nenek jadi pucat. Hatinya tergoncang tambah hebat. Mulai juga mengeluarkan jeritan tertahan, dia sangat ngeri sekali, maka dipeluknya si nenek. Baru kali ini si nenek menyaksikan hal yang membuat hatinya tergoncang hebat. Orang itu ternyata masih ingin hidup terus, karena tangannya telah dirembasi oleh racun yang dasyat itu, maka dia tak segan untuk mengorbankan tangan kirinya yang dipotong putus itu, untuk menyelamatkan jiwanya. Tetapi rupanya racun yang mengendap di dalam tubuhnya sangat hebat sekali, walaupun racun yang mengendap di tangan kirinya itu telah dibuang, dengan dipotongnya tangan kirinya itu, toh dia masih berteriak-teriak kesakitan sekali. Oh penasaran-penasaran dia benar iblis-iblis. Oh, setan penasaran sekali penasaran menjerit orang itu dengan bergulingan terus. Mendengar suara orang itu, yang menjerit sekuat tenaganya, dan juga suaranya sangat serak, si nenek jadi menggidik lagi. Lebih mole dia jadi ketakutan benar. Si nenek tidak berdaya sama sekali untuk menolong orang itu, karena setau dia kalau orang kena keracunan, kalau ditotok jalan darah tongtai hiatnya, pasti orang itu akan bisa diselamatkan, namun pengalamannya yang pahit waktu mau menolong kawan orang itu, menyebabkan dia tidak berani menotok jalan darah tongtai hiatnya orang itu. Orang tersebut masih menggelepar terus sambil menjerit dengan suara yang menyayatkan, dan setelah dia menjerit dengan satu jeritan yang panjang, tahu orang itu tak bersuara lagi, tubuhnya kejangkaku dan tak berkutik. Si nenek menghampiri satu langkah lebih dekat dengan hati yang berdebar. Dan begitu berada dekat dengan orang itu si nenek jadi mencelos hatinya, dia juga mengeluarkan suara seruan kaget. Orang itu ternyata telah putus jiwa dan menyusul kawannya yang telah terlebih dahulu menuju ke akhirat. Dari hidung dan telinganya mengeluarkan darah hitam sama keadaannya dengan kawannya yang binasa lebih dulu, keadaannya sangat menyeramkan sekali. Mulutnya agak terbuka, menyatakan bahwa waktu menjelang kematiannya itu, dia menderita kesakitan yang hebat. Pula macunya mendelik lebar, menyatakan dia sangat penasaran sekali menerima kematiannya itu. Di dalam waktu yak singkat ini, beruntun si nenek menghadapi peristiwa yang mengiriskan hatinya. Dia menggidik angeri berulang kali. Siapakah hiatok sin kun yang disebut sebagai manusia iblis penasaran itu? Apakah seorang manusia bisa melakukan perbuatan yang begitu kejam dan telengas sekali tanda seru? Dan, membayangkan kedua korban dari hiatok sin kun itu menyebabkan si nenek jadi menggidik. Biar bagaimana hebat dan berpengalaman si nenek di dalam dunia Kang Ou, belum pernah dia menghadapi racun yang sehebat seperti apa yang diderita oleh kedua korban hiatok sin kun itu. Tiba si nenek merasakan sesuatu yang luar biasa terjadi. Wajah si nenek jadi berubah hebat. Dia mengendus bau busuk yang luar biasa, waktu dia menoleh ke arah kedua mayat itu, hatinya ngiris bukan main. Kedua mayat itu perlahan-lahan jadi lumer dan menyiarkan bau busuk yang bukan main. Dengan mengeluarkan seruan kaget, si nenek menyambar tubuh molei, dengan dua kali mengejutkan tubuhnya, dia telah mencelat puluhan tombak menjauhi kedua mayat itu. Seketika itu juga si nenek tersadar. Rupanya racun yang mengendap di dalam tubuh kedua mayat itu adalah racun syutokyu, racun penghancur tulang, yang terkenal akan kehebatannya yang tak berperampun. Siapa yang terkena racun itu, di dalam tiga pemasangan hiyo, maka tubuhnya akan lebur mencair dengan menimbulkan bau yang busuk sekali. Racun tersebut adalah hasil olahan dari ikan songkou yang terdapat di telaga Cheung O, di perut gunung Tian San, dan ikan songkou jarang sekali dapat ditemui orang, karena selain jarang sekali terdapat di telaga itu, pula usianya hanya 10 hari, dan setelah lewat 10 hari ikan itu akan lebur dengan air, binasa dengan tubuh yang wancur. Maka dari itu, jarang sekali orang bisa mendapatkan ikan songkou itu, hampir tak pernah orang memperolehnya. Maka, adalah hebat orang yang bisa memperoleh ikan songkou itu. Lagi pula, racun ikan songkou baru akau bereaksi kalau dicampur dengan nyali serigala sinhwe yang terdapat di The Bed. Untuk memperoleh ikan songkou saja sudah sulit, apalagi untuk memperoleh serigala sinhwe yang berwarna putih mulus seperti salju itu. Si nenek jadi memutar otaknya untuk mengingat-ingat siapakah sebetulnya orang yang bergelar hiatok sinhkun itu tanda seru. Sambil berpikir, si nenek tidak berani berhenti berlari, dia membawa kabur terus mole, sebab sekali saja dia terenduswap racun itu, maka dia akan keracunan. Mungkin kalau dirinya masih bisa bertahan, karena si nenek memang mempunyai lwekeng yang tinggi sekali, dan dia bisa mendesak keluar. Uap beracun itu menggunakan tenaga dalamnya. Tetapi kalau mole sampai mengendus uap beracun itu, inilah yang hebat sekali akibatnya. Mole pasti akan mengalami nasib seperti kedua orang itu. Mole yang dikempit oleh si nenek, yang dibawa lari dengan pesat, jadi ikut takut juga, dia tidak mengerti mengapa tampaknya si nenek begitu takut sekali, berlari dengan kecepatan seperti terbang. Selama tinggal bersama si nenek mole belum pernah melihat nenek ini gugup seperti saat itu, biasanya si nenek yang dipanggil oleh mole dan fan sebutan Popo, nenek, sangat tenang sekali. Sedang si nenek mengempit mole dan berlari dengan pesat seperti terbang, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang melengking sangat tinggi sekali. Mendengar suara tertawa yang menyeramkan itu, si nenek mengerutkan alisnya. Manusia beracun itu berada di sekitar tempat ini pikir si nenek. Hema ku tak jari pada siapapun, tetapi bagaimana kalau sampai dia mengincer keselamatan mole? Aku harus menyelamatkan si bocah ini dulu karena berpikir begitu si nenek semakin mempercepatkan larinya untuk menuju ke suatu tempat yang aman, guna menyembunyikan mole. Saking cepatnya dia berlari dengan mengerahkan seluruh ginkangnya, ilmu lari cepat, maka tubuhnya seperti juga terbang, kedua kakinya yang bergerak dengan kecepatan tak terhingga seperti juga tak menginjak bumi, dan tubuhnya melesat menyerupai bayangan putih. Tanda seru. Lama juga si nenek berlari menjauhi tempat itu, sampai akhirnya waktu ada segundukan batu gunung yang agak tinggi, nenek mengenjotkan tubuhnya, tubuhnya melesat melompati gundukan batu gunung itu. Tetapi waktu tubuhnya sedang meluncur ke sebelah sana di balik gundukan batu gunung itu, dia jadi mengeluarkan suara jeritan kaget. Mulai jadi heran, dia mementang matanya yang bening itu lebar. Dan pada saat itu tubuh si nenek telah meluncur turun, kakinya menginjak tanah, namun begitu kakinya mengenai tanah, si nenek telah menjejakan kakinya lari, tubuhnya mencelat ke arah lain dengan cepat, dan si nenek berlari pula dengan cepat. Tadi waktu mulai mementangkan matanya lebar, melihat belasan mayat yang telah mulai lumer mencair seperti kedua korban hiatok sin kun yang tadi mereka saksikan. Bekas mayat itu menggeletak di balik gundukan batu gunung itu. Itulah yang menyebabkan si nenek jadi mengeluarkan seruan kaget, dan begitu kakinya dapat menginjak tanah, dia sudah lantas menjejakan kakinya pula dan berlari menjauhkan tempat itu pula. Si nenek juga sangat gelusar sekali, dia memikirkan siapakah hiatok. Sin kun yang telah bertindak begitu bengis serta telengas terhadap belasan orang tersebut, yang menjadi korbannya tanda seru. Si nenek telah mengambil keputusan, kalau memang dia telah menempatkan si bocah pada tempat yang aman, maka dia akan mencari orang yang bergelar hiatok sin kun itu di sekitar tempat tersebut untuk menempur orang yang telengas dan telah melakukan pembunuhan secara besaran itu. Si nenek berlari terus menjauhkan tempat itu, tetapi di atara siliran angin pagi yang lembut itu, terdengar orang berkata dengan suara yang sabat seorang nenek tua yang sudah akan masuk lubang kubur masih seperti bocah cilik berlari tak keruan. Si nenek terkesiap juga mendengar alunan suara itu yang terbawa oleh siliran angin, karena seketika itu juga si nenek mengetahui bahwa orang yang berkata itu tentu mempunyai lewekeng yang tinggi sekali. Si nenek memperlambatkan langkah kakinya, kemudian dia berhenti sambil memandang sekelilingnya. Tampak di kejauhan sesosok tubuh sedang berlari dengan pesatnya ke arah tempat dia berdiri. Dalam waktu yang sangat singkat sekali sosok tubuh itu telah berada di hadapan si nenek. Ini dapat dibayangkan betapa hebatnya ginkeng orang itu. Ternyata orang yang baru datang itu seorang yang mempunyai muka olas asih, dia bertubuh kurus mukanya panjang, dan mulutnya selalu memperlihatkan senyum yang ramah, senyuman penuh kasih sayang. Oh kau yeweweesyo tegur si nenek waktu melihat weesyo itu telah berdiri di hadapannya mengurut jenggotnya yang panjang dan telah putih seluruhnya. Si weesyo yeweesyo, mengangguk dengan sabar. Ya ternyata walaupun usiamu telah lanjut menjadi nenek. Matamu rupanya tajam sekali, Mei Chen tanda seru menyahuti si weesyo. Bagaimana? Apakah selama ini kau dalam keadaan baik, saja mengapa kau berlari seperti orang dikejar setan? Apakah ilmu inbiangkun yang kau latih itu telah kau kuasai dengan sempurna? Pertanyaan weehweesyo yang beruntun begitu membuat si nenek jadi mendongkol. Dia memang mengetahui sifat si weesyo yang terlalu cerwet. Pertanyaanmu itu semuanya akan ku jawab kalau iblis itu telah dapat dikuasai menyahuti si nenek dengan cepat. Wajah si weesyo jadi berubah, senyumnya lenyap dan dia memperlihatkan perasaan heran di wajahnya. Heh tanda seru iblis. Iblis apa yang kau maksudkan? Apakah kau masih jari menghadapi iblis? Tanya si weesyo, dan setelan bertanya begitu, dia tertawa lagi dengan suara yang keras. Si nenek jadi tambah mendongkol, dia menurunkan mole, dan si bocah jadi berdiri di dekatnya. Si weesyo melihat mole, dia jadi memuji tak hentinya. Tulang yang baik, bahan yang baik, bakat yang sempurna memuji wei weesyo. Hei weesyo butut, apakah kau tidak mengetahui bahwa ada iblis yang mau mengacau tempat kediamanku ini tegur dengan suara asran? HMM kau lihat kesebelah sana, tentu kau baru mengetahui. Tanda seru. Si weesyo menatap heran kepada si nenek, tetapi dia bersikap begitu tidak lama, karena dengan cepat tubuhnya melesat enteng, dan dia telah menuju kegundukan gunung di sebelah sana. Di dalam waktu singkat dia telah kembali, mulutnya masih komat kamit memuji kebesaran seng Buddha dan wajahnya muram sekali. Sungguh seorang murtad yang telah melakukan perbuatan tersebut mengutuk si weesyo. HMM kau tidak usah menyebutkan nama pembunuh biadab itu, aku justru datang kemari adalah untuk mencari hiatok sin kun, yang telah membuat gelah lombang dan badai raksasa di dalam dunia persilatan. Meichen, kau sudah terlalu lama mengeram dan menyembunyikan diri di tempat ini, maka wajarlah kalau memang kau tidak mengetahui setahun yang lalu di dalam dunia persilatan telah muncul seorang jago murtad yang benis sekali, yang main bunuh dan main hajar pada jago silat lainnya tanpa mengenal kasihan. Malah yang hebat, setiap korbannya pasti akan binasa dengan tubuh yang mengenaskan sekali, tubuhnya akan lumer hancur meleleh. Orang itu menggunakan gelarannya hiatok sin kun dan para ahli silat telah berdatangan kepadaku untuk meminta pertolongan menghadapi hiatok sin kun yang kejam itu. Maka dari itu, aku menuju kemari untuk bersama nanti denganmu menghadapi orang itu. Si nenek mengerutkan sepasang alisnya, wajahnya jadi berubah muram. Apakah hiatok sin kun begitu kosan sehingga kau sendiri jadi jari menghadapi seorang diri, sampai harus meminta pertolonganku tegur SL nenek seperti menyindir. Wajah si Hwe Sjo tetap cerah, dia tetap tersenyum, sindiran si nenek seperti juga tidak dirasakannya. Jangan kau terlalu memandang rendah kepada hiatok sin kun. Tangan orang itu kabarnya sangat berbisa, siapa saja yang terserang angin serangannya itu, maka dia akan mengalami nasib seperti orang itu. Tanda seru kata si Hwe Sjo. Wajah si nenek jadi berubah tambah muram. Apakah dia mempunyai kepandayan yang begitu luar biasa tegurnya lagi kepada Wie Wie Hwe Sjo? Wie Wie Hwe Sjo mengangguk. Ya malah mungkin lebih hebat dari LM yang kun yang kau latih, karena kalau pukulanmu hanya dapat merubuhkan batang pohon, namun kalau hiatok sin kun dapat memukul mampus jago silat ternama. Wajah si nenek jadi berubah mendengar sindiran si Hwe Sjo, dia memang paling aseran, tidak mau dia dipandang rendah dan diremahkan oleh si Hwe Sjo, maka dari itu, dia mau berdebat dengan Hwe Sjo itu. Tetapi baru saja dia mau membuka mulutnya, tiba Moe menunjuk ke arah semak-semak sambil berkata, Lihat popo apa yang ada di dekat semak itu. Wie Wie Hwe Sjo dan si nenek Meichen menoleh ke arah semak yang ditunjuk oleh Moe, mereka jadi terkesiap waktu melihat dua buah telapak kaki tanpa tubuh yang tergeletak di situ dengan genangan darah hitam. Wie Wie Hwe Sjo cepat semenghampiri, dan dia jadi menggeleng-gelengkan kepalanya waktu dia tegas kedua telapak kaki tanpa tubuh itu. Betapa kejamnya orang yang melakukan pekerjaan ini kata si Hwe Sjo. Si nenek heran, kalau memang hanya membuntungi kedua kaki seng korban, di dalam suatu pertempuran hal itu bukanlah hal yang aneh. Tetapi herannya si Hwe Sjo seperti menyaksikan hal yang mengiriskan hatinya. Cepat si nenek menghampiri ke arah semak itu dengan diikuti oleh Moe. Waktu melihat keadaan yang sebenarnya di dekat semak itu, hati si nenek jadi mencelos. Begitu juga Moe, dia menjerit sambil merangkul si nenek. Apa yang disaksikan oleh mereka itu benar merupakan hal yang sangat mengiriskan hati, membikin hati jadi menggidik. Ternyata bukan hanya kedua kaki buntung saja yang terdapat di situ, juga kedua tangan dari mayat itu terpisah dengan genangan darah hitam yang mulai mempeku, tubuh si korban juga terpotong, dengan wajah yang robek sehingga tidak menyerupai muka manusia lagi. Keadaannya itu sangat menyeramkan sekali. Wiewiehweesyo berulang kali jadi mengucapkan kebesaran nama Seng Buddha dengan wajah yang muram sekali. Omietohut, Omietohut, suatu hal yang sangat menyedihkan sekali. Tanda seru memuji Wiewiehweesyo berulang kali. HMMM ini adalah suatu perbuatan yang diluar dari perikemanusiaan pembunuh yang melakukan hal tersebut tentu bukan berjiwa manusia lagi dia tentu memang benar merupakan iblis yang harus dibasmi. Si nenek Meichen juga menghela nafas dengan wajah yang guram, nenek ini gusar sekali melihat kekejaman yang telah dilakukan si pembunuh terhadap korban tersebut. Plakta Wiewiehweesyo telah menghajar batang pohon yang ada di dekatnya. Pohon itu tidak bergerak, tetapi perlahan-lahan tahu pohon itu doyong, dan dengan mengeluarkan suara gedubrakan yang keras sekali, pohon itu rubuh. Melihat kehebatan tenaga pukulan si Wiesyo, Meichen juga jadi kagum. Sedang Wiewiehweesyo dan si nenek Meichen bersama mole memandang miris kepada mayat yang telah rusak itu, dengan sangat tiba sekali di tikungan dekat di sebelah muka tampak mencongklang seekor kuda berwarna coklat. Kuda itu mencongklang, dengan kecepatan yang luar biasa ke arah Wiewiehweesyo berada bersama dengan si nenek Meichen dan mole. Di atas kuda berbulu coklat yang sedang mencongklang cepat itu duduk bercokol seorang kakek bertubuh kecil pendek, sangat cebol sekali, mungkin tinggi tubuhnya hanya 3 per 4 meter, kepalanya bulat besar, dengan kumis dan jenggot yang berkibar dipermainkan angin. Keadaan kakek pendek di atas kuda itu sangat lucu sekali. Melihat penunggang kuda tersebut Wiewiehweesyo dan Meichen hampir berbareng berseru, Kim Ie Sin Eng. Kim Ie Sin Eng berarti Raja Wali Sakti berbaju emas. Di dalam waktu yang sangat singkat, kuda berbulu coklat itu telah mencongklang sampai di depan Wiewiehweesyo. Belum lagi kuda itu berhenti dari larinya, si kakek pendek cebol yang menjadi penunggang kuda itu telah melompat turun dari kuda tunggangannya. Gerakannya sangat gesit. Waktu kakinya menginjak tanah, dia menarik tali kekang kuda itu. Karena ditarik secara tiba begitu, dan lagi pula kuda coklat tersebut sedang berlari pesat, dia jadi terhenti dengan tiba. Ini menyatakan kehebatan tenaga si kakek cebol ini yang dapat menarik berhenti kuda yang sedang berlari pesat tersebut. Begitu kuda coklat tersebut berhenti, begitu si kakek cebol itu tertawa gelap. Oho, rupanya kalian sudah berkumpul katanya dengan suara yang nyaring pecah, seperti gemreng pecah. Bagus. Bagus. Sebentar lagi to aku dan semko akan tiba. Wiewiehweesyo menghampiri kakek cebol itu dengan cepat. Hei cebol, mengapa kau bisa datang kemari juga tegurnya sambil mengurut-ngurut jenggotnya yang panjang? Angin apa yang telah menyebabkan kau bisa diterbangkan kemari? Si kakek cebol tertawa sambil melirik si nenek Meichen. Maklum saja jieko aku telah rindu pada nggomoy katanya. Sambil tertawa. Mendengar perkataan si kakek cebol, wajah si nenek jadi berubah merah, dia meludah. Cis, sudah tua tidak tahu malu kata si nenek dengan canggung sekali, agak kikuk, sikapnya seperti juga seorang gadis menghadapi seorang perjaka. Wiewiehweesyo dan si kakek cebol yang mempunyai gelaran sebagai Kim Ie Sin Eng, atau Raja Wali Sakti berbaju emas itu, jadi tertawa gelap dengan gembira, dan si nenek juga akhirnya ikut tertawa. Mulai yang melihat potongan tubuh si kakek yang sangat pendek kecil, sangat cebol, dengan kepala yang bulat agak besar, menyebabkan keadaannya itu sangat lucu sekali, maka bocah ini menarik tangan baju Meichen sambil berkata popo tubuh losian seng itu sangat lucu sekali dan si bocah tersenyum. Walaupun si bocah mulai berkata dengan suara yang sangat perlahan, toh suaranya itu dapat didengar tegas oleh si kakek cebol. Jangan kata jarak mereka sangat dekat umpama jarak mereka terpisah jauh, toh si Raja Wali Sakti berbaju emas itu masih dapat mendengarnya, karena pendengaran kakek cebol itu sangat tajam. Metu si kakek jadi mendelik ke arah Molei. Eh bocah, mulutmu sangat jahat sekali kata si Raja Wali Sakti berbaju emas itu dengan mendongkol. Sebetulnya waktu Molei berkata, si Nenek Meichen mau mencegahnya, tetapi sudah tidak keburu. Maka sambil menoleh dia berkata Molei, kau tidak boleh kurang ajar kepada si Raja Wali Sipuhmu. Hayo beri hormat tanda seru. Si Raja Wali Sipuh adalah paman guru nomor empat. Walaupun melihat keadaan orang sangat lucu, ketolulan, tetapi karena si Nenek Meichen menyuruh dia memberi hormat kepada kakek cebol itu, Molei tak membantahnya. Cepat dia menekuk kedua lututnya memberi hormat kepada si kakek cebol sambil berkata, Siye Sipuh, terimalah hormat dari Hyantit, maafkan kalau tadi aku berkata salah. Tanda seru. Si kakek cebol ternyata seorang peryang, dia sudah lantas tertawa lagi dengan geli. Untung saja kau ternyata adalah Hyantitku, keponakan, kalau tidak, aku tentu akan menghajar hancur mulut jahatmu itu. Dan mulai mengetahui bahwa si kakek sudah tidak mendongkol lagi. Dia cepat berdiri dan lalu berlutut terhadap Wee 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 Sio, yang sudah lantas cepat membangunkan si bocah. Jangan banyak peradatan. Jangan banyak peradatan kata Wee Sio dengan cepat. Aku adalah Jeesu Pahmui. Si Nenek Meichen telah menghampiri kakek cebol. Raja Wali cebol, apakah benar to aku dan Semko akan datang juga? Ketempat ini tanyanya. Si kakek cebol mengangguk. Untuk apa aku membohongimu? Apa untung ku tanyanya asaran sekali. Sudah bagus tadi aku memberitahukan kalian bahwa to aku dan Semko akan datang. Huh, kalau memang aku tahu bahwa kalian akan tanya melit begitu, tentu aku tidak mau memberitahukan. Si Nenek hanya tersenyum. Mari kita berkumpul di puncak bukit Tonghang itu kata Meichen sambil menunjuk ke sebuah bukit yang terdapat di dekat situ. Wee 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 Sio dan si kakek cebol mengangguk menyetujuinya. Meichen berlari ke arah bukit mengempit Moe, dan kuda coklat milik Kim Ie Sineng itu berlari di belakang si kakek cebol dengan jinaknya. Di antara mereka ternyata Wee 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 Sio lah yang paling sempurna ginkangnya, karena dia tiba lebih dulu beberapa detik dari kedua kawannya itu. Mereka membicarakan perihal Hiatok Sin Kun, dan menurut Kim Ie Sineng, Raja Wali Sakti berbaju emas itu, bahwa kedatangannya, dan nanti juga Seng Toa Ko bersama Semko mereka adalah disebabkan Hiatok Sin Kun itu. Meichen, Wee 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 Sio dan Kim Ie Sineng masing menceritakan pengalaman mereka selama berpisah belasan tahun dan tampaknya mereka begitu serius membicarakan persoalan Hiatok Sin Kun yang telah melakukan pembunuhan secara besaran dan tidak mengenal perikemanusiaan itu. Siapakah sebetulnya Meichen, Wee 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 Sio, Kim Ie Sineng dan yang lainnya? Marilah kita mundur beberapa saat untuk mengenal mereka dulu, siapa dan mengapa mereka bisa jadi saling mengangkat persaudaraan. 0. 00. 15 tahun yang lalu di daratan Tionggoan terdapat lima jago silat luar biasa, yang menjago seluruh daratan Tionggoan. Mereka masing menguasai sebagian besar jago di rimba persilatan, dan kelima jago yang luar biasa itu dianggap sebagai tertua di dalam rimba persilatan. Kelima jago itu masing bernama Siang Kie Lin, Wee 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 Hwo Sio, Tio Koliang, Yo Bun yang bergelar Kim Ie Sineng, dan Limai Chen. Dan di antara kelima jago luar biasa itu terdapat seorang jago betina yang kosan luar biasa, yaitu Limai Chen. Kelima jago ini mempunyai adat yang luar biasa juga, mereka tidak ada yang mau mengalah dan tidak mau mengakui bahwa kepandayan salah seorang di antara mereka itu lebih tinggi dari dirinya, kelima jago itu semuanya merasa bahwa diri mereka itu adalah jago yang tidak terkalahkan. Maka dari itu, kelima jago kosan tersebut sering mengadakan pertemuan, mengadakan pertarungan, untuk memperebutkan gelar jago nomor wahid di daratan Tionggoan. Tetapi selama dalam pertempuran yang hampir setiap tahun mereka adakan itu, tak ada seorang pun yang menang atau yang kalah. Kepandayan kelima jago itu berimbang, dan sulit untuk dikatakan yang mana lebih lemah dan mana lebih tinggi atau kosan. Maka dari itu, semakin lama persaingan mereka jadi semakin hebat, mereka berlatih keras untuk merebut kedudukan jago nomor wahid di antara mereka. Karena memang mereka dasarnya masing mempunyai kepandayan yang tinggi serta sempurna, lagi pula mempunyai kepandayan simpanan yang mereka latih dengan giat, maka dari tahun ke tahun masih saja mereka berimbang, tak ada yang kalah dan tak ada yang menang. Sampai akhirnya, mereka bosan dengan sendirinya. Atas persetujuan kelima jago itu, maka mereka mengangkat persaudaraan. Siang Kielin karena berusia paling tua di antara mereka, maka dia diangkat sebagai Toako, kakak tertua, dan Wieh Wieh Wiesho sebagai Jieko, kakak nomor dua. Tio Koliang, Yobun dan Li Meichen masing jatuh pada kedudukan Semte, Siete, dan Gergong Moi. Itulah yang membuat Li Meichen tidak puas. Dia merasa terlalu dipandang rendah dengan dudukannya yang jatuh sebagai adik paling kecil, paling bungsu. Tetapi disebabkan pada pertamanya mereka memang sudah mengadakan perjanjian bahwa mereka tidak boleh mengingkari persetujuan bersama itu, maka Meichen tidak berdaya untuk merombak suara bersama itu. Dan, setelah mengadakan kata sepakat dalam pengangkatan persaudaraan di antara mereka, kelima jago luar biasa tersebut berpisah untuk mengambil jalan masing, dengan perjanjian, jika pada suatu ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka akan saling tolong menolong dengan kompak. Selama 13 tahun itulah Meichen menyembunjikan diri di lembah Chiu Heiko di mana dia melatih handalannya, yaitu Im Yan Kun, semacam ilmu pukulan yang luar biasa sekali. Tetapi, selama Li Meichen berlatih itu, keempat jago lainnya juga berlatih dengan bersemangat, sehingga kepandaian mereka tetap setarap. Itulah yang menyebabkan Meichen sering jengkel seorang diri. Sampai akhirnya setahun yang lalu, dia menemui seorang bocah yang bernama Moe, Bocah itu si ee, hidup si bocah sangat menderita sekali, karena sejak berusia 5 tahun Moe telah ditinggal binasa oleh kedua orang tuanya, yang terbunuh secara kejam, sehingga bocah hidup terlumta. Untuk hidup terus, terpaksa si bocah menjalani pekerjaan mengemis miminta belas kasihan orang ke sana kemari, sampai akhirnya dia ditemui oleh Meichen waktu Moe berusia 7 tahun, dan si bocah dianggap sebagai cucu oleh si nenek Meichen, dididik dalam ilmu silat. Waktu Meichen menemui Moe, si nenek itu menemui kalung yang dipakai oleh Moe. Terdapat surat peninggalan ayah Moe yang sangat singkat sekali, yang menceritakan bahwa kedua ayah bunda Moe akan dibunuh oleh seorang yang bernama Sang Pai Wiyie, dan di dalam surat wasiat peninggalan kedua orang tua Moe itu tertulis, kepada siapa saja yang menemui bocah ini, diminta belas kasihnya untuk merawat si bocah. Meichen jadi lebih sayang lagi kepada Moe, dan dia jadi mendidik Moe di dalam ilmu silat, dia bermasuk akan mewarisi seluruh kepandainya kepada bocah itu. Dan kepada Moe si nenek Meichen sering menceritakan peristiwa pembunuhan kedua orang tua si bocah, yang diketahui dari surat waris peninggalan ayah bunda Moe, juga Meichen berpesan kepada Moe, kalau memang bocah ini nanti telah mempunyai kepandain yang tinggi, dia harus membalas sakit hati kedua orang tuanya itu terhadap orang yang bernama Sang Pai Wiyie. Begitulah riwajat kelima jago luar biasa itu dan Le Moe, dan untuk waktu yang mendatang, akan muncul badai yang hebat, karena pada saat itu pun telah muncul membuat keruh rimba persilatan seorang jago yang kosan sekali, tetapi sangat bengis, yaitu Hiatok Sin Kun, si pukulan dewa darah beracun itu, dan semuanya itu akan mengakibatkan kekeruhan yang semakin menghebat di dalam rimba persilatan. Jago di daratan Tio Ogoan akan bergolak dengan hebatnya, dan berbagai peristiwa yang mengiriskan hati akan terjadi dengan berbareng berjatuhannya korban keganasan orang golongan Hektu, Jalan Hitam, serta para penjahat yang memilih Jalan Hitam sebagai dunianya. Menjelang malam udara di lembah Ciu Hei Kok sangat dingin sekali. Lembah yang memang jarang dijajai kaki manusia itu jadi. Tambah menyeramkan dengan suasana malam yang oleh desau angin yang mempermainkan daun-daun pohon dan juga musik dari nyanyian binatang yang menjadi penghuni di lembah tersebut. Kadang di kekelaman malam dan kesunyian malam di lembah Ciu Hei Kok tersebut, terdengar suara auman dari harimau atau lolongan dari serigala yang menjadi penghuni lembah tersebut. Cahaya rembulan yang sepotong mengambang di marcapada itu sangat suram, menambah suasana yang menyeramkan di dalam lembah itu. Pohon yang tinggi besar sangat menakutkan, karena selintas pandang bayang dari pohon raksasa itu menyerupai juga bayangan hantu yang menyeramkan sekali. Dan pada malam yang menyeramkan itu, di Bukit Tonghang di dalam lembah tersebut, berkumpul Limei Chen, Wieh Wieh Wiesyo, Kim Ie Sin Eng No Bun dan Mo Lei. Suasana malam yang menyeramkan itu mempengaruhkan jago itu juga, hati mereka agak tergoncang, karena biar bagaimana mereka teringat bahwa di dalam lembah itu terdapat belasan mayat yang terbinasa dengan care yang mengerikan sekali. Sedangkan Mo Lei telah tertidur nyenyak, bocah yang baru berusia 8 tahun itu seperti tidak mengetahui bahwa bahaya hebat akan segera berlangsung pada malam tersebut. Menjelang kentongan ketiga, si nenek Mei Chen, Kirmie Sin Eng No Bun dan Wieh Wieh Wiesyo semuanya memasang mata. Selain menantikan kedatangan Toako dan Semko mereka, juga mereka berjaga kalau Hiatok Sin Kun muncul di hadapan mereka dengan mendadak udara yang dingin menyebabkan mereka jadi harus berwaspada, suara keresekan daun pohon yang perlahan menyebabkan mereka jadi harus mementang mata lebar, karena dengan terbunuhnya belasan orang yang telah menggeletak menjadi mayat yang mengerikan itu, maka itu menandakan betapa tingginya kepandayan Hiatok Sin Kun, yang tidak boleh dipandang remeh serta tidak bisa dibegitukan saja. Hari semakin malam, keadaan di Bukit Tong Hang sangat gelap sekali, juga sangat sunyi. Mei Chen dan jago lainnya lebih banyak berdiam diri. Menjelang kentongan ketiga, tiba terdengar suara rikikan kuda. HMM setiap kin ma, kuda emas meringkik, pasti ada orang. Yang sedang mendekatinya kata Kim Ie Sya Eng dengan suara yang dingin. Pasti ada manusia yang berani mati mendekati kuda milik Kim Sya Eng. Dan kin Ie Sya Eng mengenjutkan tubuhnya, melesat dengan cepat ke arah kudanya ditambat. Mei Chen dan Wiyai 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 Syao juga mengikuti perbuatan kawannya. Kuda kim ma milik Kim Ie Sya Eng ditambat di bawah sebuah batu gunung yang besar, dan ketika Kim Ie Sya Eng tiba di sana, dia jadi mengeluarkan seruan tertahan. Begitu juga Mei Chen dan Wiyai 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 Syao. Kedua orang ini yang datang belakangan juga telah melihat apa yang terjadi di situ. Hati mereka jadi tergoncang hebat, malah wajah Kim Ie Sya Eng telah berubah pucat pias. Kenapa? Ternyata kuda miliknya, Kim ma, telah menggeletak tak bernyawa. Kuda kesayangan dari Raja Wali Sakti berbaju emas itu telah dibinasakan orang. Malah yang hebat kera kebinasaannya itu yang mengenaskan sekali, kepala Kim ma telah pecah. Kim Ie Sya Eng murka bukan main, tubuhnya sampai gemetar menahan perasaan gusarnya. Dia tahu bahwa yang membunuh kuda kesayangannya itu tentu seorang jago silat yang kosan sekali, karena sekali tepok saja, kepala kuda itu telah dapat dipukulnya wancur. Dikala Meichen, Wiyai 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 Syao, dan Kim Ie Syaen Eng sedang diliputi perasaan gusar itu, terdengar suara dingin yang perlahan sekali, tetapi tajam. Dengan cepat Kim Ie Syaen Eng melompat ke arah sebelah kanan, di sebelah semak belukar, karena dia menduga pembunuh kudanya berada di situ, suara ketawa itu berasal dari situ. Tetapi waktu dia sampai di semak belukar itu, tidak tampak seorang manusia pun. Betapa gusarnya hati si Raja Wiyai Sakti berbaju emas ini. Selama dia menerjunkan dirinya di dalam dunia persilatan, belum pernah dia merasa dipermainkan begitu macam, apalagi sekarang kuda kesayangannya telah terbinasakan begitu. Dengan gusar, Kim Ie Syaen Eng menghajar batu yang ada di dekat situ. Plaak tangannya menghajar keras sekali batu gunung itu. Batu yang keras dan besar itu semplak, belahan batu itu bertebaran. Belum lagi Kim Ie Syaen Eng mengeluarkan kata makiannya, telah terdengar suara orang berkata HMMM, setan cebol ternyata mempunyai tenaga juga. Dan berbareng dengan perkataan itu, dengan lenyapnya suara itu, terdengar mendesirnya samberan angin. Kim Ie Syaen Eng sedang murka, dia sebetulnya ingin menyambuti serangan gelap orang yang tidak diketahuinya berada di mana itu. Namun, waktu angin serangan orang yang tidak diketahuinya siapa itu, Kim Ie Syaen Eng merasakan angin serangan mendesak terlalu keras, dan kalau memang dia berkeras juga melawan dengan kekerasan, mungkin dirinya akan celaka. Maka dari itu, Kim Ie Syaen Eng cepat melompat mundur dan mengelakkan diri ke samping. Berak terdengar suara yang keras sekali. Tampak batu bertebaran terhajar angin serangan gelap tersebut. Kim Ie Syaen Eng, Wiyue Wiyue Syao dan Meichen jadi berdebar juga menyaksikan hebatnya tenaga serangan orang itu. Bayangkan saja, orang itu menyerang dengan tidak menampakkan dirinya, tetapi telah dapat menghajar hancur batu gunung yang keras, maka dapat dibayangkan betapa tingginya Wiyue Keng orang itu. Kim Ie Syaen Eng sendiri jadi bermandikan keringat dingin. Coba kalau tadi memang dia menangkis serangan orang itu, mungkin dirinya akan terhajar terpental, dan mungkin juga akan memuntahkan darah segar, karena W.E. Kang orang itu memang berada di atas dirinya. Tetapi karena kuda kesayangannya telah terbinasakan, lagi pula orang itu tidak menampakkan dirinya, kegusaran Kim I.E. Sineng jadi makin miluap. Kalau memangkah seorang Neng Hiong, keluarlah agar kami dapat melihat rupamu bentak Kim I.E. Sineng dengan mengerahkan tenaga W.E. Kangnya. HMM apakah bersembunyi semacam ini? Bukankah pekerjaan seorang Siawacut? Siawacut adalah penjahat kecil. Tidak terdengar suara sahutan, hanya suara tertawa dingin di kejauhan. Tadi Kim I.E. Sineng membentak dengan menggunakan W.E. Kangnya yang telah sempurna, maka suaranya jadi menggema, maka jelas sekali, orang yang mengeluarkan suara tertawa dingin itu telah mendengar suara bentakan Kim I.E. Sineng. Pada saat itu Meichen dan W.E. W.E. Show telah menghampiri Kim I.E. Sineng. Siapa tanya mereka hampir berbareng. HMM mendengus Kim I.E. Sineng mendengkol. Siapa lagi kalau bukan Hiatok Sin Kun? Meichen mengerutkan sepasang alisnya, dia juga mendengkol pula. Mereka bertiga adalah tiga jago luar biasa di antara kelima jagoi yang menjagoi daratan Tionggoan, namun sekarang mereka bisa dipermainkan orang tanpa mampu untuk melihat wajah orang itu. Maka hal itu bisa dibayangkan, betapa mendengkolnya hati ketiga jago luar biasa itu. Mereka menantikan sesaat lamanya lagi, baru kemudian mereka kembali ke Bukit Tongbong. Keadaan tetap sunyi, orang yang diduga oleh mereka itu sebagai Hiatok Sin Kun ternyata tidak mau menampakkan dirinya. Dengan kesal ketiga jago itu duduk di dekat Mali yang masih tertidur nyenyak. Malam semakin tua, bulan yang hanya, sepotong itu bersinar redup, sehingga keadaan di Bukit Tonghang yang banyak ditumbuhi oleh pohon. Lebat, jadi gelap. Suasana semacam itu memang sangat menyeramkan, lebih di antara desirangin malam, sering tercium amisnya darah dari mayat yang bergeletakan di bawah Bukit Tonghang itu. Li Mei Chen, Wee 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 Shio dan Kim Ie Sineng tetap tidak dapat memejamkan matanya. Mereka mementang mati lebar mengawasi keadaan sekeliling mereka. Tetapi di antara kesunyian malam itu, tiba mereka mendengar suara teriakan yang menyayatkan hati, melengking tinggi sekali. Mendengar suara jeritan itu, hati ketiga jago itu jadi tergoncang, karena suara jeritan tersebut sangat menyayatkan hati, menyatakan betapa orang yang menjerit itu sangat menderita sekali. Mei Chen, Wee 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 Shio dan Kim Ie Sineng pun jadi saling pandang. Tak ada seorang pun di antara mereka yang mengeluarkan sepatah kata. Suara jeritan itu terdengar berulang kali. Malah semakin lama semakin terdengar mendekat. Ketiga jago luar biasa itu jadi tegang sekali. Suara jeritan itu terdengar lagi, dan sekarang semakin mendekat. Tau dari sebelah muka dari balik semak belukar yang bertumbuhan lebat itu, berlari sesosok tubuh menerobos ke arah Mei Chen, Wee 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 Shio dan Kim Ie Sineng. Kemudian setelah mengeluarkan suara jeritan yang melengking, maka tubuh itu ambruk di dekat Mei Chen. Oh lindungi aku lindungi aku lindungi aku dari iblis itu terdengar suara orang itu sesambatan. Mei Chen dan kedua kawannya jadi mengerutkan alisnya. Mereka memperhatikan wajah orang itu, karena dia menduga orang tersebut adalah korban Hiatok Sin Kun yang berikutnya. Tetapi begitu mereka melihat wajah orang itu, ketiga jago tersebut mengeluarkan seruan terperanjat. Tau aku mereka cepat mendekati dan memperhatikan betul wajah orang itu. Dan memang benar, orang tersebut tak lain dari jago siang Kie Lin, jago tertua dari kelima jago luar biasa tersebut. Kim Ie Sineng telah menghampiri lebih dekat kepada Kie Lin yang sedang bergulingan sambil mengeluh kesakitan sekali. Si Eko jangan disentuh Mei Chen menarik tangan Yeo Bun sambil memperingatinya, karca dia memang mengetahui hebatnya racun yang sedang mengendap di tubuh Kie Lin Kim Ie Sineng Yeo Bun mengerutkan sepasan salisnya. Kenapa tanyanya? Racun itu sangat hebat sekali kalau kita menyentuh tubuh Tau Aku. Maka kita akan keracunan dan terbinasa juga menerangkan Mei Chen. Wie Wie Hwe Esho telah mendekati siang Kie Lin wajah si Hwe Esho guram sekali, dia berduka melihat keadaan kakak tertua di antara mereka yang begitu mengenaskan sekali. Tau Aku panggil Wie Hwe Esho setelah dia menyebut berulang kali akan kebesaran nama Seng Buddha. Suara Hwe Esho ini tergetar. Kie Lin masih bergulingan dengan merintih kesakitan. Dia sudah tidak mengenali lagi suara adik angkatnya itu. Dia mengerang berulang kali dan juga meratap tolongi aku tolongi aku janganlah sampai iblis itu dapat mengejar dan suaranya itu benar menyayatkan hati, seakan juga dia sangat ketakutan sekali, rupanya iblis yang dikatakannya itu sangat ditakutinya benar. Wie Hwe Esho menghela nafas panjang, wajahnya semakin guram, dia berduka sekali. Tau Aku siapakah iblis yang kau katakan itu tegur Hwe Esho itu lagi? Wie Hwe Esho memang telah mengetabui bahwa korban yang akhir ini berjatuhan di lembah Ciu Hei Kok Biasanya tidak akan tertolong, dan sebagai seorang jago kawakan, Hwe Esho ini masih bisa menekan perasaannya, dan juga sebagai seorang beribadat, dia bisa mengendalikan kesedihannya itu, maka dia bermaksud hanya ingin mengetahui siapa orangnya yang telah mencelakai To'ako-nya itu, agar dia bisa membalaskan sakit hati Sang To'ako itu. Kielin masih terus merintih. Dia seperti juga tidak mendengar pertanyaan Wie Wie Hwe Esho. To'ako siapakah yang telah mencelakaimu Wie Wie Hwe Esho mengulangi pertanyaannya dengan hati yang pedih? Tolongi aku oh iblis itu iblis itu mengerikan sekali jangan sampai dia bisa mengejar aku tolonglah to' baru Kielin berkata sampai di situ, tubuhnya tahu mengejang, dan suaranya seperti tersedat. Kemudian dia disusul oleh suara bergerogok di kerongkongan Kielin, baru kemudian tubuhnya nya melempari kembali, nyawanya telah putus melayang ke akhirat. Seorang jago yang tua di antara, kelima jago luar biasa telah terbinasakakan dengan Keri yang menyedihkan sekali. Melihat To'ako mereka binasa, Mei Chen, Wie Wie Hwe Esho dan Kim Ie Sineng jadi menitikan butir air matel tanpa mereka bisa membendungnya. Hati mereka sangat berduka benar, dicampur oleh perasaan gusar. Wie Wie Hwe Esho yang lebih dulu bisa mengendalikan perasaannya itu. Dia menghela napas sambil menghapus air matanya. Si E T E, N E O M O I, mari kita cari si keparat itu untuk membalaskan sakit hati To'ako kata Wie Wie Hwe Esho. Mei Chen dan Kim Ie Sineng mengangguk hampir berbareng. Ini pasti perbuatan dari hiatok sin kun kata Mice A dengan suara yang serak. Ya, pasti si keparat itu yang membunuh To'ako tanda seru kata Kim Ie Sineng juga. Wie Wie Hwe Esho menghela napas. Kalau dilihat Ker, terlukanya To'ako, dan juga Ker, terbinasakan Siang To'ako, pasti dia dilukai oleh pukulan beracunnya dari hiatok siu kun kata Wie Wie Hwe Esho. Sedangkan ketiga jago ini tenggelam di dalam kesedihan, terdengar lagi suara jeritan yang menyayatkan hati. Hati ketiga jago ini jadi tergoncang hebat lagi. Suara jeritan itu sama menyayatkan hati seperti suara jeritan Siang Kie Lin dan, dari jurusan yang sama waktu tadi Kie Lin berlari menerobos datang, tampak sesosok tubuh juga, yang sambil berlari sambil menjerit-jerit dengan suara yang menyayatkan sekali. Belum lagi sosok tubuh itu berlari sampai di tempat ketiga jago tersebut, yaitu Bukit Tong Hong, tubuh telah rubuh dan bergulingan di tanah. Korban yang kali ini tidak bisa bertahan lama, karena setelah mengejang dan mengeluarkan suara jeritan yang melengking tinggi, tubuh itu jadi kaku, terbujur diam, rupanya arwahnya telah terbang meninggalkan raganya. Mei Chen, Wie Wie Hwe Esho dan Kim Ie Sineng cepat memburu ke arah mayat itu. Hati mereka berdebar hebat. Secara beruntun telah terjadi berbagai peristiwa yang benar mendebarkan hati mereka. Begitu mereka datang dekat, begitu mereka mengeluarkan jeritan kaget, dan hati mereka mencelos seakan ingin copot dari dada mereka. Kenapa? Karena orang yang telah terbujur menjadi mayat itu segera dikenali oleh mereka adalah Tio Koliang, Sam Hiap, jago ketiga, dari urutan kelima jago luar biasa ini. Bagaikan kalap Wie Wie Hwe Esho dan Kim Ie Sineng menghajar pohon yang ada di dekat mereka sambil menangis sesambatan. Dan Li Mei Chen juga telah menjatuhkan dirinya numpras sambil menangis keras. Betapa gusar dan murka mereka melihat Tio Koliang juga telah menjadi korban tangan jahat. Bagaikan orang gila Wie Wie Hwe Esho dan Kim Ie Sineng berlari ke arah dari mana tadi Tio Koliang mendatangi mereka bermaksud akan mengejar pembunuh dari kedua saudara angkat mereka itu. Tetapi mereka tefah berlari selama beberapa hari, tetap saja tidak tampak seorang manusia pun. Dengan penuh kemendongkolan dan kegusaran yang sangat mereka kembali ke tempat dekat bukit Tong Hong, dilihatnya Mei Chen masih juga menangis. Ketiga jago ini benar menghadapi peristiwa yang menggoncangkan hati itu. Siapakah yang telah membunuh kedua saudara angkat mereka itu? Tentunya pembunuh tangan beracun itu mempunyai kepandayan yang luar biasa sekali, sebab kepandayan Siang Kialin dan Tio Koliang tidak rendah, pasti mereka tidak mudah begitu saja untuk dibunuh. Kalau memang yang membunuh Siang Kialin dan Tio Koliang memang Hiatok Sin Kun, maka siapakah sebenarnya manusia bertangan beracun itu? Kepala ketiga jago ini benar dibuat pusing dan kepala mereka seperti juga mau pecah menahan gejolak hawa amarah yang mengamuk di hati mereka. Dengan hati yang sedih, ketiganya menggali tanah agak dalam dan mengubur mayat Tio Koliang dan Siang Kialin setelah mengubur kedua mayat itu, ketiga jago tersebut berlutut di depan gundukan tanah. Sambil menangis mereka bersumpah akan mencari pembunuh kedua kakak angkat mereka. Biar kemana saja pembunuh itu melarikan diri, biar dia bersembunyi di ujung bumi, aku akan mengejarnya terus untuk menbalas sakit hati Tio Ako dan Semko kata Kim Ie Sin Eng bersumpah dengan hati yang sedih. Dan, biarpun tubuhku akan hancur lumat, tetap dendam dari Tio Ako dan Semko harus kubalaskan. Sakit hati ini akan terus menyala di hatiku sebelum pembunuh laknat itu dapat ku binasakan dan ku hirup darahnya sumpah mecen dengan menggigil menahan perasaan murka yang berkecamuk di hati ini. Dan, atas nama Seng Buddha akan ku cari sampai ke dalam tanah pembunuh ibiadab itu sunahweweweesyo dengan wajah yang guram. HMM walaupun dia telah menjadi setan, tetap akan ku kejar ke neraka untuk mengadakan pembalasan dan perhitungan dengannya. Begitulah, ketiga jago tersebut telah mengangkat sumpah, akan membalas kematian kedua saudara angkat mereka itu yang telah dibinasakan orang secara menggelap. Tetapi hingga saat itu, ketiga jago luar biasa tersebut masih tidak mengetahui siapakah sebenarnya yang telah menurunkan tangan jahat kepada kedua saudara angkat mereka itu. Dengan perasaan sedih ketiga jago itu berdiri perlahan dan dengan kepala tertunduk dalam. Belum lagi salah seorang di antara mereka berkata, tiba terdengar. Suara orang berkata dengan nada yang dingin sekali. HMM, bangsa kurcaci yang tidak tahu malu, menangisi tikus yang telah mampus. Suara itu terdengar perlahan sekali. Kim Ie Sin Eng dan Wee 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 Show Tau telah menerjang ke arah semak belukari yang terdapat di dekat situ dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, disusul kemudian dengan terulurnya serangan berangkai mereka ke arah tempat itu. Mei Chen juga mengikuti perbuatan kedua kawannya. Dari dalam semak melesat keluar sesosok bayangan, dengan mudah dia dapat mengelakkan serangan ketiga jago tersebut. Hati ketiga jago luar biasa itu jadi tercekat juga. Jarang sekali ada orang yang bisa mengelakkan serangan mereka. Apalagi diserang secara beruntun dan diketung tiga begitu, maka dengan sendirinya bisa dibayangkan betapa tingginya kepandayan dari orang tersebut. Dengan murka Mei Chen, Wee 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 Show dan Kim Ie Sin, NG menatap kearan orang itu yang telah dalam jarak yang tidak begitu jauh. Keadaan orang tersebut sangat luar biasa sekali. Pakainya terbuat dari kain yang berwarna-warni, sehingga sangat aneh sekali keadaannya. Di tangannya sedang memegang sebatang tongkat berkepala naga. Wajah orang itu angker sekali, dengan kumis jenggot yang panjang dan rambutnya yang tergulung tinggi. Dia seorang laki bertubuh tinggi besar. Waktu memandang Mei Chen, Wee 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 Show dan Kim Ie Sin Eng, cahaya matanya bengis sekali. Kalian telah berani menangisi korbanku maka kalian juga harus kukirim ke neraka kata orang itu dengan suara yang parau menyeramkan. Kim Ie Sin Eng, Wee 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 Show dan Mei Chen memang sedang bergusar, dan mendengar bahwa orang itu mengakui dirinya adalah pembunuh dari siang kialin dan toko liang, maka mereka jadi murka sekali. Mei Chen mau menyerbu untuk menyerang orang itu, juga Kim Ie Sin Eng, tetapi telah keburu ditahan Wee 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 Show. Minggir dulu, gomoi dan seitek kata Wee 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 Show sambil menarik tangan Mei Chen dan Kim Ie Sin Eng, biar aku bicara dulu dengan orang ini. Terpaksa Mei Chen dan Kim Ie Sin Eng Go Bun mundur dengan hati dipenuhi perasaan gusar. Mata mereka mengawasi ke arah orang yang berpakaian aneh, yang mengakui dirinya pembunuh dari dua saudara angkat mereka. Wee 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 Show memang terkenal paling sabar di antara kelima jago luar biasa itu, maka dia telah dapat menekan hawa marah dan murkanya itu. Dia melangkah menghampiri orang itu beberapa langkah. Dirangkapkan tangannya, sikapnya sangat sabar dan tenang sekali, walaupun wajahnya guram. Siapakah hengtai, dan permusuhan apakah yang ada di antara Toako dan Semtee kami apakah tidak lebih baik kalau? Sebelumnya hengtai mengambil jalan yang lebih lunak terhadap kedua saudara angkat kami itu tanya Wee 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 Show dengan sabar. Selama Wee Show itu berkata, maka tak hentinya orang berpakaian baju dari kain berwarna-warni itu memperdengarkan suara tertawa dinginnya, Matanya juga jetalatan sekali, sebentar mengawasi ke arah Mei Chen, kemudian mendilik kepada Kim Ieh Sin Eng, lalu melotot lagi kepada Wiye Wee 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 Wee. Tatapan matanya begitu bengis, memancarkan hawa pembunuhan, juga membayangkan sikapnya yang kejam Mei Chen sendiri sampai mundur dua langkah ke belakang tanpa disadarinya HMM kalian juga harus mampus, kata orang dengan suara menyeramkan Dan Taudia mengayunkan tangannya, tongkat melayang ke batang sebuah pohon yang ada di situ Pelak keras sekali batang pohon itu terhajar oleh tongkat orang itu, dan sungguh mentakjubkan sekali Batang itu terhajar patah, rubuh dengan suara yang berisik HMM Ang Wang Iajin tak akan membiarkan orang menyebut dirinya sebagai seorang jago Setelah berkata begitu, orang itu hanya mengakui dirinya sebagai Ang Wang Iajin Atau manusia berbaju merah kuning tersebut, terlawa dengan suara yang gelap HMM rupanya dia ini seorang yang telah diserang penyakit saraf Kata Wai 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 Sio sambil menoleh kepada Kim Ia Sin Eng Yeo pun mengangguk Tetapi belum lagi dah menyahuti, pendengaran orang itu, Ang Wang Iajin Yang sangat tajam sekali, telah dapat mendengar perkataan Wai 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 Sio Dengan tiba dia berhenti tertawa, matanya mencilak bengis Bagus, bagus, bagus Mulutmu terlalu lancang berani mengatakan bahwa Aku ini terserang penyakit gila HMM, mulutmu itu akan kurobek pecah hancur tujuh bagian Dengarlah, adalah Gou Tai Enghiong, lima pendekar besar Yang terkenal dan menjagoi daratan Tionggoan ini Kalian terlalu besar kepala, maka dari itu, aku telah mengambil keputusan untuk membunuh kalian seluruhnya Berikut jago lainnya Nah, bersiap-siaplah untuk menerima kematian kalian Tanda seru Mendengar bahwa orang itu mengetahui bahwa diri mereka adalah lima jago luar biasa Yang menjagoi daratan Tionggoan, Mei Chen, Wiyue Wiyue, Hwe Esyo, dan Kim Ie Sin Enggo pun jadi terperanjat juga Mereka heran sekali mengapa orang itu bisa mengetahui diri mereka Mei Chen mengkerutkan sepasang alisnya, dia maju selangkah Cepat kau bertekuk lutut untuk menerima kematianmu bentak Mei Chen dengan suara bengis Metu orang itu mencilak, dia memandang Mei Chen dengan cahaya metu yang meremahkan Wut tahu tongkatnya itu melayang menyambut kepala Mei Chen Rubuh kau bentak dengan suara yang parau dan menyeramkan Mei Chen terkejut karena tahu ujung tongkat sudah terpisah hanya beberapa din saja dari kepalanya Kalau memang sampai tongkat itu bisa menghajar tepat batok kepalanya Berarti Mei Chen harus terbang ke akhirat menemui Giam Loong Maka dari itu, sebagai seorang jago yang kosan, termasuk salah seorang jago di antara kelima jago yang telah menjagoi daratan Tionggoan Tidak percuma Mei Chen bisa menjagoi begitu Karena dengan gesit sekali, dia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke samping Dan di saat tonf katang Wang Iajin menyambar terus ke arah kepalanya Mei Chen mendoyangkan sedikit kepalanya Dan ser tongkat itu lewat di sini kepalanya hanya terpisah satu inci Mei Chen berdiri tetap lagi sambil menarik napas untuk menenangkan gonjangan hatinya Sedangkan Wang Iajin telah menarik pulang tongkatnya Tetapi karena tadi di dekat Mei Chen terdapat sebuah ponon Maka pohon itu jadi korban, terhajar hancur oleh tongkat Wang Iajin Dengan bengis orang berpakaian baju yang berwarna-warni ini mendelik kepada Mei Chen HMMM di saat kau menerima kematian, kau masih ingin bermulut besar Heh bentak orang itu dengan suara yang bengis Saat ini, tak ada orang bisa menyelamatkan nyawa kalian Walaupun Tian turun ke bumi dan meminta belas kasehan pengampunan bagi jiwa kalian HMMM aku tetap tidak bisa meluluskannya Wajah Wiai 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 Sio, Mei Chen dan Kim Ia Sineng jadi berubah hebat Tetapi Wiai 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 Sio masih bisa bersikap sabar Dia dapat menekan dan mengendalikan perasaan murka yang bergolak di dalam hatinya Apakah kau yak bergelar toksin kun bentak Wiai 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 Sio dengan suara yang dingin? Orang itu tertawa-tawa, sikapnya memandang rendah kepada si Wiai Sio dan kedua kawannya itu Sedikit pun tak salah kata orang itu membenarkan Kalau aku salah, kau tentu dari daerah Tibet atau juga dari Persia Orang itu tertawa gelak mendengar perkataan Wiai 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 Sio, tubuhnya sampai tergoncang hebat Tak, tak salah Aku memang berasal dari Persia menyahuti Orang itu Aku atang ke daratan Tionggoan hanya untuk membasmi orang yang mengakui dirinya sebagai seorang jago yang tiada tanding Tanda seru Ha, ha, ha dan termasuk kalian juga harus mampus mendengar orang itu mengakui dirinya berasal dari negara Persia Maka wajah Meichen, Wiai 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 Sio dan Kim Ia Sineng jadi berubah Walaupun suatu negara kecil tetapi sebagian besar ilmu silat yang tersebar di daratan Tionggoan ini berasal dari negara tersebut Sebagai pusat dari berbagai ilmu silat seharusnya Tionggoan tidak usah mengakui sumber silat dari negeri Persia itu Tetapi memang kenyataannya, setiap jago Persia datang berkunjung ke daratan Tionggoan Pasti tidak akan ada jago bisa menandinginya Begitu juga, waktu beberapa ratus tahun yang lalu Di saat mana di daratan Tionggoan berkuasa penuh sebuah perkumpulan yang bernama Bengkau Dengan ketua terakhirnya di saat masa gemilangnya itu adalah Tio Bukie Tetapi Kau Kyo, di daratan Tionggoan ini toh tetap harus patuh kepada perintah Kau Kyo dari Persia Karena Bengkau di darat itu hanya merupakan cabang dari Bengkau pusat Persia Maka dari itu, tak heran kalau memang orang di daratan Tionggoan agak jeli terhadap jago dari Persia Karena biarpun orang itu terkenal sebagai seorang jago yang tiada tandingnya Toh menghadapi jago maka jago Tionggoan itu pasti bisa ditundukan Lebih waktu jamam Tio Kyo 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 dari Bengkau itu Maka dia merupakan seorang jago muda yang ingin tanding di daratan Tionggoan Yang hanya bisa diimbangi kepandainya oleh W.E. Sio Siau Lim Sye yang bertempur secara mengeroyok Maka begitu dia menghadapi orang Bengkau pusat dari Persia Bukie harus mengakui keunggulan dari orang Bengkau pusat di Persia itu Yang datang ke daratan Tionggoan pada saat itu hanya untuk mencari papan lencana dari Bengkau Persia yang telah lenyap Itu pun yang datang ke daratan Tionggoan hanya merupakan jago Bengkau Persia yang mempunyai kepandainya di pertengahan Coba kalau memang pentolan jago Persia yang datang Tentu Bukie dan jago lainnya di daratan Tionggoan mau tak mau Mereka harus menekuk lutut juga Hanya ada satu keuntungan jago dari daratan Tionggoan ini Karena Tio Bukie dan jago lainnya mempunyai pemikiran yang luas dan dalam sekali Sehingga dengan segala macam daya mereka dapat memberikan pengertian kepada jago Persia itu Sampai akhirnya mereka jadi mengadakan perjanjian untuk bekerjasama Hanya bedanya untuk masa selanjutnya Tak ada lagi perkataan Bengkau pusat atau Bengkau Tionggoan Yang ada hanya Bengkau belaka Hanya mereka akan saling bekerjasama untuk memulihkan hubungan di antara kedua perkumpulan Yang mempunyai kekuatan raksasa itu Maka dari itu, betapa terkejutnya Mekchen, Wiyewiwesyo dan Sieneng Waktu mereka mendengar bahwa orang itu adalah orang Persia Mengingat hubungan di antara jago yang tertampung perkumpulan Bengkau Sejak Tio Bukie duduk sebagai kau kau utamanya Maka jago Tionggoan dan jago Persia jadi kompak dan dapat diajak bekerjasama Karena telah tertanam rasa persahabatan Maka dari itu sangatlah diherankan Ang Wang Iajin ini bisa melakukan pembunuhan yang membabi buta terhadap jago di daratan Tionggoan Mekchen dan Wiyewiwesyo serta Kim Iasineng seperti orang yang terpaku Mereka memandang ke arah Ang Wang Iajin dengan matu, tak terkedip Pada saat itu Ang Wang Iajin atau dengan gelar lainnya yaitu Hiatok Sin Kun Telah tertawa gelak dengan suara yang menyeramkan Aku tidak mau membunuh orang tanpa mempunyai alasan yang kuat Tanda seru kata Ang Wang Iajin Tadi aku telah membunuh sekaligus 73 jiwa Mereka terdiri dari 55 dari orang Piao Kiok yang ingin berbuat serong dan berhati busuk Ingin menelan barang kawalan mereka sendiri Maka aku telah membunuh mereka semua Dan kemudian 8 orang dari sebuah rumah penginapan yang berada di kampung dekat kaki pegunungan itu Yang telah merencanakan suatu akal busuk untuk menjerat seorang hartawan yang akan menginap di rumah penginapan mereka Kemudian 7 orang yang berbuat berbagai kejahatan Dan kemudian 1 orang yang melakukan perkosaan Serta 2 orang saudara angkat kalian Tanda seru Jumlah seluruhnya 73 jiwa dan dengan metu berkilat tajam Mencilak bengis Ang Wang Iajin menatap Meichen Wiyue 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 Shio Dan kemudian Kim Ie Sin Eng Yang sedang menatap dirinya dengan metu Tak berkedip HMM Semua orang itu yang telah kubunuh adalah manusia rendah Tidak mempunyai tanggung jawab sedikitpun Wiyue Wiyue Shio serta kedua saudara angkatnya itu sangat murka sekali Mendengar orang begitu berani mengakui dirinya adalah pembunuh biadab yang mengenal perikemanusiaan Bayangkan saja 73 jiwa sekaligus telah dibunuhnya tanpa mengenal rasa kasihan dan dengan care yang mengerikan sekali Tanpa disadari ketiga jago di daratan Tionggoan ini Jadi juga melihat kilatan metu orang Persia itu yang mencilak bengis Sebetulnya sebelumnya apa kesalahan kedua saudara angkat kami itu Sehingga mereka harus menemui kebinasaannya dengan care yang mengerikan itu Tanya Wiyue Wiyue Shio setelah dapat menenangkan hatinya Ang Huan Yejin mendengus dengan suara yang dingin HMM manusia busuk yang bernama Trio Kolang telah Melakukan perbuatan yang terkutuk Dia telah membunuh jiwa yang tidak mempunyai kesalahan apa Dan sebagai seorang jago luar biasa Di daratan Tio Agoan ini memang mempunyai kepandayan yang tinggi Tetapi harus diingat setiap langkah dan tindakannya mesti diperhatikan Tanda seru kata Ang Huan Yejin Mengapa-mengapa SEMTE ku itu bisa membunuh kelima orang itu? Tentunya ada persoalan yang terjadi di antara mereka kata Wiyue Wiyue Shio dengan suara tergugu Metu Ang Huan Yejin mencilak lagi HMM tadi telah ku katakan bahwa aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah katanya dingin Setahun yang lalu manusia busuk Tio Kolang itu telah didatangi seorang nenek tua renta Yang menangis dan mengadu bahwa puteri itu telah dibawa oleh keluarga hartawan Siang secara paksa Tanpa menyelidiki lagi orang Siti itu telah mendatangi keluarga hartawan Siang Dan melakukan pembunuhan sehingga sampai lima jiwa jatuh berguguran Tetapi kalian tahu apa sebenarnya yang terjadi? Keluarga Siang itu tidak bersalah sedikitpun Sebetulnya nenek itu yang telah memfitnahnya Karena dia bermaksud akan menjual puterinya yang bernama Pai Fie Fie Kepada seorang kaya yang ada di kota itu juga Tetapi putera hartawan Siang sebagai tunangan dari Fie Fie Mana dia mau mengerti? Maka, puteri dari si nenek diajaknya tinggal bersama di rumahnya Dan si puteri memang sedang ketakutan cari didesak oleh ibunya itu Yang terakhir baru diketahui bahwa si nenek hanyalah ibu tiri dari Pai Fie Fie Wajah Wie Wiesio, Meichen, dan Sineng jadi berubah Nah coba kalian timbang dengan liang sim kalian, apakah? Dengan berbuat begitu, Tio Koli yang tidak termasuk manusia busuk Tanya Ang Wang Ie Jin lagi dengan suara yang tawar Wie Wiesio menghela nafas Tetapi pembunuhan itu dilakukan dengan tak sengaja oleh Tio Semte Dia kena dikibuli oleh si nenek jahat itu kata Wie Wiesio dengan cepat Metu Ang Wang Ie Jin jadi mencilak lagi dengan bengis HMM tak sengaja Tak disengaja katanya dengan suara yang dingin apakah jiwa manusia boleh dibuat main Telah ku katakan, sebagai seorang jago luar biasa di daratan Tionggoan ini Dia tentu akan menyelidiki terlebih dahulu Kalau memang dia ingin mengetahui tentang kesalahan orang Kalau memang telah terbukti orang itu bersalah, dia boleh membunuhnya Mendengar perkataan si jago persia, Wie Wiesio jadi kemekmek Karena dia juga harus mengakui bahwa perkataan jago persia itu mengandung kebenaran Hanya kemudian Wie Wiesio jadi ragu Apakah cerita si jago persia bukan hanya isapan jempoi belaka? Apakah mustahil jago persia itu sedang menggunakan tipu musliat, melempar batu mencuci tangan? Karena di dalam pengertian Wie Wiesio, Tio Koliang adalah seorang yang berjiwa lembut, pengasih dan penyayang kepada sesama umat manusia Kau rupanya tidak mau mempercayai ceritaku itu kata orang persia tersebut sambil tersenyum dingin Baiklah, untuk lebih memuaskan hatimu, aku akan menceritakan pula seluruhnya Setelah iru, aku baru akan mengatakan juga kesalahan yang pernah kau lakukan Wajah Wie Wiesio berubah, karena dia merasa dirinya belum pernah melakukan suatu kesalahan pun Setelah manusia busuk si Tio kena diselomoti oleh fitnah si nenek, maka dia melakukan pembunuhan Sehingga putera tiga orang hartawan si si yang terbaunuh dengan kera mengenaskan Puteri si nenek, Fie Fie yang melihat tunangannya terbunuh, karena saking murka dan berduka Dia telah menggorok lehernya sendiri, membunuh diri dengan air mata berlinang di pipi Coba kalian timbang dengan menggunakan liang sim, apakah manusia si Tio tidak pantas menerima kematiannya tanda seru Cerita dari jago Persia itu, memang merupakan petir di tengah hari bolong bagi Wie Wiesio, Mei Chen dan Kim Ie Sin Eng Karena perbuatan Tio Koliang yang telah menghancurkan keluarga si yang itu benar merupakan perbuatan yang memalukan Alasan yang dikemukakan oleh Ang Wang Ie Jin memang benar, sebagai seorang jago koson, yang telah termasuk sebagai seorang jago di antara kelima jago yang menjagoi daratan Tionggoan Tidak seharusnya Tio Koliang bertindak sembrono begitu, dan memang beralasan juga kata dari Ang Wang Ie Jin, bahwa jiwa orang tidak bisa dibuat main dan diremahkan Tanda seru hutang jiwa memang harus dibayar dengan jiwa juga, hutang darah harus dibayar dengan darah Maka dari itu, Mei Chen, Kim Ie Sin Eng dan Wie Wiesio jadi seperti orang kesima, mereka jadi kikuk dan tergugu Ini-ini kata Wie Wiesio dengan suara tak lampias HMM soal manusia busuk Siti itu terserah pada kalian, mau percaya boleh, tidak percaya tidak membawa kerugian apa bagiku Tetapi kalian juga harus menemui kebinasaan kalian, karena kalian juga telah melakukan suatu perbuatan yang busuk sekali Dari kata Ang Wang Ie Jin memotong perkataan Wie Wiesio Wajah ketiga jago Tionggoan itu jadi berubah hebat Kami adalah manusia terhormat, yang mengabdikan diri pada kebaikan dan kebajikan Maka dari itu, alasan apa yang kau punya untuk menuduh kami telah melakukan perbuatan busuk? Apakah cerita mengenai Tio Sente bukan hanya isapan jempolmu belaka kata Wie Wiesio dengan murka Mendengar perkataan Wie Wiesio yang mengandung perasaan gusar, Ang Wang Ie Jin tertawa mengejek, tawar sekali suara tertawanya itu Dia juga-juga mengetrukan tongkatnya itu ke tanah Mari kita mulai membuka lembaran hitam yang pernah kau lakukan, Wiesio bau kata Ang Wang Ie Jin dengan nada yang bengis Dan nanti setelah kau mengetahui kesalahanmu, baru akanku bunuh dirimu, agar kau terbinasakan dengan hati yang puas Tubuh Wie Wiesio jadi gemetar saking menahan perasaan murkanya Dengan metu yang bengis dia menatap orang persia itu Katakanlah, kalau memang terbukti aku melakukan suatu perbuatan busuk, maka aku yang akan menggorok leherku sendiri bentaknya Ang Wang Ie Jin tertawa tawar, dia mengangkat tongkatnya, dengan metu yang tetap mencilak bengis Dia berkata majulah kau beberapa langkah kemari Wie Wie Wiesio bersangsi, dia hanya menatap orang itu tanpa berkisar dari tempatnya Ang Wang Ie Jin melihat si Wiesio tidak berkisar dari tempatnya, juga tidak melangkah maju ke dekatnya Dia tertawa dingin berulang kali Kemudian dia mengangkat tongkat kepala naganya, dengan menggunakan ujung tongkatnya itu Dia menggores tanah menulis beberapa huruf, kemudian dia melirik ke arah Wie Wiesio dengan sikap yang dingin Wie Wiesio mementang matanya lebar waktu orang persia itu menulis beberapa huruf di atas tanah Tetapi karena jaraknya cukup jauh, dia tidak bisa melihat tegas huruf itu Nah coba kau baka dulu huruf ini kata si jago persia Tentu kau mengenal orang yang mempunyai nama ini Wie Wiesio jadi penasaran sekali, dia menatap si jago persia sesaat Karena dia agak keragu orang menggunakan tipu musliat Setelah agak bimbang sesaat lamanya, dia maju juga beberapa langkah mendekat Dia membaca huruf yang ditulis oleh Ang Wong Le Jin di atas tanah itu Huruf itu hanya terdiri dari tiga huruf belaka Tetapi begitu Wie Wiesio membaca ketiga huruf itu Tubuh Wiesio ini jadi menggigil keras, wajahnya pucat-pucat sekali Sedang dari bibirnya meluncur kata kau-kau Tampaknya si Wiesio terkejut sekali Ang Wong Le Jin ketawa dingin Bagaimana? Kau pasti mengenal manusia yang mempunyai nama Bebegitu bukan tanya jago persia tersebut Tubuh Wie Wiesio masih menggigil Dia begitu terkejut melihat ketiga huruf di atas tanah itu Yang merupakan tiga huruf dari nama seseorang Yang berbunyi Sim Kang Neo dan memang Wie Wiesio mengetahui Siapa itu orang yang mempunyai nama Sim Kang Neo Mei Chen dan Kim Ie Sineng jadi terkejut melihat keadaan Wie Wiesio Mereka heran sekali Mengapa kakak angkat nomor dua ini tampaknya begitu ketakutan sekali Begitu membaca ketiga huruf yang ada di atas tanah Apakah perlu aku menceritakan perihal gadis Sim Kang Neo itu dari awal sampai akhir Mengertanya Ang Wang Ie Jin dengan suara yang tawar Matanya juga mencilak memandang ke arah Wie Wiesio yang masih menggigil dengan wajah yang pucat sekali Mendengar pertanyaan si jago persia Dengan tidak terduga Wie Wiesio mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali Tauda menyerang dengan menggunakan lengan jubahnya Yang disertai oleh Wie Wiesio yang penuh sekali Angin serangan itu menyambar ke arah Ang Wang Ie Jin dengan kuat Tetapi metu Ang Wang Ie Jin sangat celi Dia juga bersikap tenang sekali Waktu melihat orang menyerang dirinya Dia malah tertawa dingin Dengan hanya merubah terdudukan kakinya saja Maka Ang Wang Ie Jin telah dapat mengelakkan serangan dari Wie Wiesio Melihat serangannya mengenai tempat kosong Wie Wiesio berdiri dengan tubuh gemetar Karena dia sangat murka sekali Apakah kau jari soal ini didengar oleh orang lain Tanya Ang Wang mengejek Dengan murka Wie Wiesio akan menyerang lagi Tunggu dulu Tadi kau telah berjanji Kalau memang terbukti kau bersalah Kau tentu akan menggorok lehermu sendiri Kata Ang Wang Ie Jin dengan suara yang dingin Apakah sebagai seorang hohon Kau ingin memungkiri katamu sendiri? Ditegur begitu Tubuh Wie Wiesio jadi tambah menggigil Sebagai seorang jago Tetapi saat ini dia bergusar tanpa daya sama sekali Maka bisa dibayangkan perasaan murka Yang berkecamuk di dalam hati Wiesio ini Itu-itu kejadian 5 tahun yang lalu Dan lagi pula bukan aku yang sengaja melakukannya Kata si Wiesio dengan suara tergetar Wajahnya tetap pucat Bagus Tetapi tegasnya kau mengakui bahwa kau mengenal nama itu Bukan tanya Ang Wang Dan Kau memang mau mengakui juga bahwa gadis itu membunuh diri disebabkan dirimu Wie Wiesio tidak bisa menjawab karena sangat murka sekali Ang Wang Iajin ketawa-tawar lagi Apakah sebagai seorang hohon kau tidak mau mengakui bahwa gadis sisim itu kau yang bunuh secara tidak langsung tegurnya Tetap Wie Wiesio tidak bisa menyahuti pertanyaan Ang Wang Iajin Tubuhnya menggigil dan wajahnya berubah Dari pucat berubah merah dan berubah lagi pucat HMMM peristiwa itu memang telah 5 tahun dan telah lama Aku ingin mencarimu untuk membuat perhitungan mengenai gadis sisim itu Tetapi karena kau termasuk orang beribadat, aku masih mau memberikan kelonggaran kepadamu Kau boleh menggorok lehermu sendiri dengan membunuh diri, kau akan terbinasa dengan terhormat Hiat Tok Sin Kun sebetulnya belum pernah melepaskan korbannya dan mangsa racun berhisa Tetapi untuk kali ini kau memperoleh terkecualinya Wajah Wie Wiesio pucat benar Dia sebagai seorang jago, memang harus diakuinya bahwa dia telah runtuh pamarnya Yang mengherankan dan membingungkan dia adalah diri Ang Wang Iajin ini Peristiwa 5 tahun yang lalu di mana gadis sin kang ni mau gantung diri Sampai binasa di dalam kamarnya sebetulnya tidak diketahui orang Hanya diketahui oleh Wie Wie Wiesio seorang Tetapi mengapa Ang Wang Iajin bisa mengecahwinya Itulah yang memusinkan kepala Wie Wiesio 5 tahun yang lalu Wie Wiesio masih tinggal di kuil Tian Kong Si Ye Di situ Wie Wiesio adalah sebagai Wiesio kepala Pada suatu hari dikala hujan lebat Datang ke kelenteng itu seorang gadis yang cantik sekali Menurut cerita gadis tersebut dia bernama Sim Kang Nio Dan karena dia ingin dinikahi secara paksa oleh seorang hartawan kaya yang jahat di kampungnya Dia melarikan diri Maka dari itu, si gadis meminta kesediaan dari Wie Wiesio untuk menampung dirinya menetap di situ Karena merasa kesehan, sebagai umat Buddha Wie Wiesio mengijankan gadis itu menetap di kuilnya Dan Sim Kang Nio bekerja sebagai juru masak di dalam kelenteng tersebut Tetapi Wie Wiesio adalah manusia juga Walaupun dia adalah seorang padiri Toh tetap saja dia adalah umat Tuhan yang terdiri dari daran daging dan tulang Maka Wie Wiesio juga selalu akan memperoleh ujian yang berat Wajah Sim Kang Nio sangat cantik jelita Dia mempunyai potongan tubuh yang indah Maka dari itu, pada suatu malam Wie Wiesio tidak bisa membendung gelora nafsunya Dia mendatangi kamar si gadis Dilihatnya gadis itu sedang tertidur nyenyak Sebagai seorang jago silat yang koson Maka dengan mudah dia bisa memasuki kamar gadis itu Dengan kalap dia ingin memperkosa gadis itu Tetapi Sim Kang Nio adalah seorang gadis yang mempertahankan kewanitaannya itu dengan gigih Mempertahankan harga dirinya dengan sepenuh hati Dia mempertahankan kehormatan dirinya Dan, Wie Wiesio memang bukan dasarnya mempunyai jiwa yang jahat Waktu melihat Sim Kang Nio menangis-nangis sambil meronta Sekuat tenaganya, dia jadi membatalkan maksudnya dengan penuh Penyesalan Dia tersadar dengan cepat Dan juga dia meminta maaf kepada gadis itu Sebetulnya sebagai seorang kosen ilmu silatnya Dia bisa meniduri gadis itu Tetapi dia telah tersadar dengan cepat Sim Kang Nio yang merasakan kehormatan dirinya setelah dinodai Walaupun belum sempat kena diperkosa oleh Wie Wiesio Namun karena seluruh bajunya telah terlepas Dan Wiesio itu bisa melihat tubuhnya Dan juga telah dipeluk oleh Wiesio itu Maka dia tidak bisa memaafkan Wiesio tersebut Paginya, orang di kuil itu jadi gempar Karena Sim Kang Nio ditemui telah menggantung di atas seutas tambang Gadis itu telah membunuh diri Betapa penyesalan Wie Wiesio Dia sampai meninggalkan kuil itu Setelah dia menyerahkan kepada salah seorang muridnya Yang tertua untuk memimpin kelenteng itu Persoalan dan latar belakang dari sebab musabahnya Sim Kang Nio menggantung diri Hanyalah Wie Wiesio seorang yang mengetahui Dan persoalan itu dengan sendirinya terpendam terus Karena orang hanya menduga bahwa si gadis mungkin terlalu sedih memikirkan keadaan keluarganya Maka dia jadi begitu berduka dan dekat membunuh diri menghabiskan riwayat hidupnya Maka dari itu, yang mengherankan Wie Wiesio Ini sebetulnya kebetulan diketahui oleh seorang muridnya Yang pada malam itu kebetulan sebagai penjaga malam Dan, soal itu jadi tersebar di luar Tau Wie Wiesio sendiri Yang terus menjalar berita itu sampai ke telinga dari Ang Wang Iajin Melihat si Hwe Iajin Melihat si Hwe Iajin seperti tenggelam di dalam lamunannya itu Ang Wang Iajin ketawa-tawar Dia menoleh kepada Meichen dan Kim Iasin Eng Dan kau nenek tua renta kata hiatok sin kun Ang Wang Iajin itu Kau pun mempunyai dosa Wajah Meichen berubah bengis Dia menungkol berbareng gusar Dia memang berangasan Dan dia sudah lantas ingin menyerang Ang Wang Iajin Tetapi jago persia itu seperti juga tidak meladani sikap si nenek Dia telah berkata lagi tiga tahun lalu di kota Xiangyang Seorang pengemis bocah yang berusia sebelas tahun telah kau hajar kepalanya hancur dan terbinasa Apakah kau tidak mau mengakui perbuatanmu itu? Kukira sebagai seorang pendekar wanita Tak seharusnya kau mempunyai jiwa yang begitu bengis dan kejam terbadap Seorang bocah pengemis yang tidak mengetahui apa Wajah Meichen jadi pucat pias Seketika itu juga dia teringat Memang pada suatu hari dikala dia sedang uringan Disebabkan dia tidak bisa memperoleh kemajuan yang pesat melatih ilmu indiangkun Ada seorang pengemis kecil yang merengek sedekah padanya Meichen tidak meladeninya Tetapi pengemis itu benar tidak tahu diri Dia menarik baju Meichen Sehingga agak tersingkat Sehingga kakinya tampak terbuka sekilas Hal ini membangkitkan kemurkaan Meichen Walaupun sudah tua Dia adalah wanita yang mempunyai perasaan halus Yang pantang tubuhnya dilihat orang Maka dari itu Dengan sengit Meichen menghajar kepala si pengemis cilik Dia tidak menggunakan tenaga dalam sedikitpun Dan di luar dugaannya pukulannya bisa menghancurkan batok kepala bocah itu Hal itu benar menimbulkan penyesalan si nenek Meichen Karena biarpun sangat kurang ajar Pengemis cilik itu tidak mempunyai dosa Sampai harus binasa Tadinya Meichen hanya ingin memberikan pelajaran pahit kepada pengemis Tetapi dengan tidak terduga diajadi membunuhnya Maka dari itu Dengan penuh penyesalan Meichen memberikan uang kepada salah seorang penduduk di kota itu Dan meminta agar si pengemis dikubur dengan care yang wajar Dan Dengan tidak terduga sedikitpun oleh Meichen Perihal itu sekarang disinggung oleh Ang Wang Iajin Bagaimana nenek tua renta? Kau tentu mengakui dosamu itu Maka sekarang pun kau akan menerima kematianmu juga Kata Ang Wang Iajin sambil tertawa-tawar Mengejek Rupanya dia sangat meremahkan Meichen Meichen sangat murka dan penasaran sekali Tubuhnya sampai menggigil Walaupun dia seorang pengemis Toh bocah itu tetap manusia Maka hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa Kata Ang Wang Iajin dengan suara yang tegas Kau 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 manusia beracun Semua itu hanya alasan yang kau cari-cari Kata Meichen dengan suara yang gemetar Saking murkanya Dia mengenjotkan kakinya Tubuhnya melesat dengan kedua tangan terlulur Akan menyerang Ang Wang Iajin Tetapi Ang Wang Iajin sangat gesit sekali Dia juga sangat kosin Si jago persia itu memiringkan sedikit kepalanya Sehingga serangan Meichen jadi mengenai tempat kosong Sedangkan di kalah tangan Nenek Meichen Lewat di sisi kepalanya Si jago persia mengulurkan tangannya Menangkis serangan Sehingga tangan mereka jadi saling bentur Terjadi satu benturan yang keras Kedua orang itu jadi saling terpukul Mundur beberapa langkah Meichen cepat mengatur jalan pernafasannya Sedangkan Ang Wang Iajin juga telah menjejakan kakinya Menjauhi si nenek Mereka jadi saling berpandangan dengan bengis Sedangkan Hyatok Siakun itu telah tertawa dingin HMM aku masih belum mau menggunakan racunku untuk membunuhmu Tunggu nanti kalau kalian telah saling mengetahui dosa kalian Masing kata Ang Wang Iajin dengan suara yang tawar Dan Meichen memang mengetahui Tadi waktu dia saling bentur tangan-tangan Ang Wang Iajin Dia bisa mendengukur kepandayan dari jago persia itu Kalau dinilai dari Lwek Kangnya Orang persia itu masih berada setengah tingkat di bawah Meichen Dan mungkin dia bisa membunuh Tio Koliang Siang dan Siang Kialin Hanyalah mengandalkan pukulan beracunnya yang sangat berbisa itu Ang Wang Iajin mendengus sambil melirik ke arah Kim Ia Sineng Dia seperti tidak memperdulikan Meichen lagi Yang kala itu sedang memandang dengan pancaran metu yang berang Dan kau kata Ang Wang Iajin dengan suara yang bengis Kau pun telah melakukan suaru kesalahan besar Yang harus ditebus jiwamu Kim Ia Sineng mengerutkan alisnya Dia memutar otaknya untuk mengingat-ingat perbuatan Salah apa yang pernah dilakukannya selama hidup Tetapi dia tidak mengingatnya Maka dari itu Dengan tak kalah bengisnya Kim Ia Sineng juga membentak dengan suara yang menggunhur Kau sebutkanlah perbiatan terkutuk apa yang telah kulakukan Kalau memang terbukti perbuatan yang pernah kulakukan Melanggar liang si Morang Kang O Maka Kim Ia Sineng pun akan menabas batang lehernya dengan goloknya Tetapi, kalau memang kau hanya mengarang-ngarang belaka cerita yang akan kau sebutkan HMMM Biarpun tubuhku akan hancur oleh racunmu Poh tetap saja kau harus pinasa di tanganku Ang Wong Ia Sin, atau juga bergelar Hiatok Sin Kun, tertawa-tawar Sikapnya tenang sekali Dia seperti tidak memandang ketiga jago luar biasa yang menjagoi daratan Tionggoan itu Apakah katamu dapat dipercayai? Tanya Ang Wong dengan tawar Maka Kim Ia Sineng Ngobun jadi merah padam Selama hidupnya belum pernah dia diperlakukan begitu Tidak dipercayai katanya Maka Itu, bisa dibayangkan betapa murkanya orang Shio ini Aku orang Shio tijak pernah bicara main aku tidak pernah berdusta Setiap kata ku berat seperti larinya seribu kuda menyahuti Yobun dengan murka Bagus el bagus kata Ang Wong Ia Jin sambil mengetruk-ngetrukan tongkatnya ke tanah Aku percayai perkataan dari Kim Ia Sineng yang tidak akan dilanggar olehnya sendiri Maka dari itu mau juga aku memberikan pengampunan kepadamu Maksudku keringanan dari hukumanmu Nanti setelah kau telah mendengar dosamu Maka kau boleh membunuh diri Sehingga tidak usah terlalu menderita disebabkan racunku Sehabis berkata begitu Hiatok Sin Kun tertawa gelap Betapa gusar dan murkanya ketiga jago luar biasa ini Tetapi mereka tidak berdaya Lebih Kim Ia Sineng Hampir dia tidak bisa menguasai dirinya dan mau menyerang Hiatok Sin Kun Tetapi akhirnya dia dapat menindas ke mendongkolannya itu Dia jadi hanya memandang ke arah Ang Wong dengan metu yang memancar bengis Cepat kau sebutkan kesalahan apa yang pernah ku lakukan bentak Kim Ia Sineng Sabar Sabar Semakin cepat ku ceritakan Semakin cepat saat kematian kalian Kata Ang Wong Ia Jin Kemendongkolan Kim Ia Sineng jadi semakin meluap Tetapi sebisanya dia membendung perasaannya itu Kau ingat bukan seorang nenek bernama Siang Taihue Sang Wong Ia Jin sambil tetap tertawa mengejek Kim Ia Sineng mengerutkan sepasang alisnya Dia mencoba untuk mengingat nama itu Tetapi tetap saja dia tidak merasa pernah mengenal nama itu Maka betapa gusarnya Kim Ia Sineng Karena dia duga orang sedang mengarang sebuah cerita dusta Kau dusta bentak Kim Ia Sineng dengan mendongkol sekali Aku belum pernah mengenal orang yang bernama Siang Taihue itu HMM mendengus Ang Wong dengan ejekannya Apakah betul belum pernah mengenal nenek yang bernama Siang Taihue itu Jangan kau coba untuk mengarang sebuah cerita yang tidak keruan junturungannya Bentak Kim Ia Sineng dengan sengit Kalau memang aku mengenal nenek yang kau katakan tadi itu Aku pasti akan mengakuinya Karena aku adalah seorang lelaki yang tidak akan memengkiri apa yang pernah kulakukan Bagus kata Hiatok Sin Kun atau Wang Wang Ia Jin itu Dengan mece mencilak dia juga mengetrukan tongkatnya ke tanah beberapa kali Dan, inilah yang harus kau terima kenyataan Nenek Siang itu bergelar Kailin Siang Jie Kailin Siang Jie berarti dua jari dari Kailin Mendengar gelaran nenek itu, wajah Kim Ia Sineng jadi pucat seketika Kaukah suaranya tergetar, matanya juga mencilak dengan bengis Kailin Siang Jie adalah penjahat besar sudah sepantasnya dia binasa di tanganku Wajah Ang Wong Ia Jin memperlihatkan keseriusannya Berulang kali dia memperdengarkan suara tertawa dinginnya Memang, memang kata Ang Wong Ia Jin berulang kali sambil ketawa dingin Dia memang penjahat besar Kailin Siang Jie merupakan penjahat yang luar biasa Dan dia menerima kematiannya di tanganmu memang tidak mengherankan Tetapi bagaimana nasibnya si Lingpo? Dia adalah cucu Kailin Siang Jie yang tidak berdosa Mengapa kau harus membunuhnya juga? Ditegur begitu, wajah Kim Ia Sineng jadi semakin pucat Tubuhnya juga gemetar Ini-ini suaranya gemetar sekali Tampak dia terkejut sekali Melihat keadaan Kim Ia Sineng berulang kali Ang Wong Ia Jin mendengus memperdengarkan suara tertawa dinginnya Mei Chen dan Wee 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 Show melihat keadaan Kim Ia Sineng jadi berpikir Bahwa antara Kim Ia Sineng dengan Kailin Siang Jie itu tentu terdapat sesuatu hal yang luar biasa sekali Dan memang sebenarnya, peristiwa itu benar luar biasa sekaiwi Dan diluar kemauan dari Kim Ia Sineng sendiri Peristiwa itu terjadi pada 13 tahun yang lalu Sebuah peristiwa yang telah usang dan tidak diketahui orang banyak Hanya yang mengherankan Malah Ang Wong Ia Jin sekarang ini telah menuntutnya Hal itu disebabkan oleh peristiwa binasanya Kailin Siang Jie Nenek tua yang bergelar Kailin Siang Jie itu merupakan seorang nenek tua yang menjagoi daerah Kailin Dan namanya benar membuat orang bisa gemetar ketakutan Pada 13 tahun yang lalu, kebetulan Kim Ia Sineng Go Bun berada di kota KLM Dia mengetahui tentang sifat si nenek yang kejam dan bengis sekali Selalu membunuh orang tanpa mengenal kasihan Juga banyak kejahatan yang dilakukan oleh nenek itu Sehingga membuat gelalisah penduduk kota tersebut Sebagai seorang pendekar yang selalu berbuat di atas kebajikan dan kebaikan Maka Kim Ia Sineng tidak membiarkan si nenek mengembangkan sayap di dalam dunia kejahatannya Maka dari itu, disatroninya sarang si nenek Mereka jadi bertempur seru sekali, sampai dua hari tiga malam tak Hentinya Kepandaan kedua jago ini berimbang Hanya si nenek ternyata kalah di dalam tenaga W.E. Kang Kalau dibandingkan dengan Kim Ia Sineng Akhirnya Kim Ia Sineng berhasil melukai nenek jahat tersebut Yang menyebabkan KLM Xiangjie harus melarikan diri dan bersembunyi Kim Ia Sineng tidak mau bekerja setengah jalan Dia melakukan pengejaran Dan ketika sampai di kota nenek itu dapat dijumpainya Kembali mereka melakukan pertempuran Namun, karena KLM Xiangjie memang belum sembuh benar Akhirnya dia dapat dibinasakan Dan, ketika si nenek akan menghembuskan napasnya yang terakhirnya Datang berlari seorang bocah kecil bernama Lingpo yang terus merangkul si nenek Bocah ini jadi kalap sekali kepada Kim Ia Sineng Dia kemudian menerjang pada Kim Ia Sineng dengan kalap Kim Ia Sineng adalah seorang jago yang koson Maka mana bisa bocah yang bernama Lingpo memugul dia? Maka dari itu, semakin lama Lingpo jadi semakin kalap Dia memukul serabutan sambil menangkis tak hentinya Suatu kali, karena putus asa, lebih diketahui oleh Lingpo bahwa si nenek KLM Xiangjie telah menghembuskan napasnya Dia jadi tambah kalap Tahu dia menyerudukan kepalanya Kim Ia Sineng jadi terkejut juga Dia melompat ke samping Namun terlambat, si bocah ternyata telah nekat untuk mengadu jiwa Tadi rupanya dia menyeruduk dengan sekuat tenaganya Maka dari itu, di saat Kim Ia Sineng mengulurkan tangannya untuk mendorong bundak si bocah Tubuh bocah tersebut jadi nyelonong terus Dan kepala si bocah menubruk dinding yang tak jauh dari situ Terdengar suara yang nyaring Dan tampak tubuh si bocah ngeloso dengan kepala pecah Seketika itu juga jiwa si bocah jadi melayang Melihat itu, Kim Ia Sineng jadi kaget sendirinya Karena sedikitpun dia memang tidak bermaksud akan melukai atau membinasakan bocah itu Maka dari itu, setelah melihat hebatnya kejadian tersebut Sineng jadi berdiri mematung beberapa saat sambil menarik napas berduka Kemudian Kim Ia Sineng juga telah meminta kepada beberapa orang yang ada di dekat tempat itu Untuk membantu dirinya mengubur mayat si nenek Kelem Siang Jie dan Ling Po Kejadian itu telah berlangsung belasan tahun yang lalu Dan sebetulnya sedikit sekali orang yang mengetahui soal itu Namun herannya orang Persia yang bergelarang Wang Ia Jie ini malah telah mengetahui persoalan itu Dan juga menuntut untuk penggantian jiwa dari si nenek Kelem Siang Jie Serta si bocah yang menjadi cucu si nenek yang bernama Ling Po itu Bagaimana tanya Ang Wang Ia Jien dengan suara yang dingin sekali Waktu melihat Kina Ia Sineng berdiri mematung dengan muka yang pucat pias Tubuh Kim Ia Sineng jadi menggigil, dia menahan goncangan hatinya Apakah kau masih bisa mengatakan bahwa aku hanya mingarang Dan mengadang-adakan cerita bohong belah katanya Ang Wang Ia Jien dengan suara yang tawar Jawablah kalau memang kau benar seorang lelaki dan seorang hohan Wajah Kim Ia Sineng jadi berubah dengan hebat Dia sedang mengendalikan goncangan hatinya yang tergoncang hebat Wajahnya itu sebentar berubah pucat dan sebentar lagi berubah merah padam Dia sangat gelesar sekali, karena Ang Wang Ia Jien telah membongkar peristiwa yang membuatnya penuh duka dan penyesalan itu Maka dari itu, dengan tidak terduga, Tau Kim Ia Sineng telah mengejutkan kakinya Tubuhnya melayang melambung cukup tinggi dan dia mencelat menubruk Ang Wang Ia Jien akan menghajarnya dengan sepenuh tenaga Sambil melompat begitu, Kim Ia Sineng mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali Rupanya dia sudah dekat sekali dan mau mengadu jiwa dengan Ang Wang Ia Jien Guna melampiaskan kemendongkolan dan kegusaran hatinya Angin serangannya menyamar hebat sekali, karena Kim Ia Sineng menyerang dengan sepenuh tenaganya 2. Ang Wang Ia Jien tertawa dingin waktu melihat Kim Ia Sineng menyerang dirinya dengan sekuat tenaga begitu Dan dia bersiap-siap Juga orang Persia ini merasakan bahwa angin serangannya telah Sampai terlebih dulu sebelum serangan Kim Ia Sineng itu sampai pada dirinya Maka dari itu, bisa dibayangkan bahwa serangan Kim Ia Sineng ini sangat hebat dan mengandung tenaga dalam Lui E. Kang yang sangat hebat sekali Dengan mengeluarkan seruan yang keras, tahu Ang Wang Ia Jien menekuk kedua kakinya setengah Sehingga dia berdiri seperti orang yang berjongkok juga Tahu kedua tangannya terulur ke atas menyambut serangan Kim Ia Sineng Terbenturlah kedua tangan mereka dengan hebat sekali, menimbulkan suara benturan yang keras Kim Ia Sineng sendiri terkejut waktu melihat Ang Wang Ia Jien menyambut serangannya itu dengan kera begitu Cepat dia menggerakkan seluruh tenaganya, dan belum lagi tangan mereka saling bentur Kim Ia Sineng merasakan tenaga tolakan dari Ang Wang Ia Jien Juga Kim Ia Sineng merasakan dadanya agak sesak, napasnya seperti tersumbat Maka dia jadi terkesiap juga, dan bahwa Ang Wang Ia Jien telah menggila mengfunakan racunnya yang berbahaya itu Tangan Kim Ia Sineng dan Ang Wang Ia Jien telah saling bentur dengan hebat Dan tampak tubuh Kim Ia Sineng telah terpental ke udara Sedangkan tubuh Ang Wang Ia Jien terhuyung beberapa langkah Tetapi Kim Ia Sineng rebah di tanah, tanpa dapat bangun kembali Dia merintih dengan suara yang menyayatkan sekali Wee 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 Sio dan si Nenek Mei Chen jadi terkejut Cepat dia menghampiri Kim Ia Sineng Sedangkan pada saat itu Ang Wang Ia Jien telah tertawa gelap HMMM biarpun Dewa turun untuk menolongmu, tak mungkin Kau bisa terlolos dari racunnya Hiatok Sin Kua Kata Ang Wang Ia Jien dengan suara yang tawar Kim Ia Sineng masih merintih dengan suara yang menyayatkan hati Tampak wajahnya agak gelap berwarna biru matang kehitaman Nyata tubuh Kim Ia Sineng telah kena di labur racunnya Ang Wang Ia Jien Wee 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 Sio dan Mei Chen jadi gusar bukan main melihat keadaan Kim Ia Sineng no bun Mereka sampai mengigil menahan kemurkaan mereka Dengan murka sekali, Wee 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 Sio telah melompat ke dekat Ang Wang Ia Jien Akan kuadu jiwa dengan kau, bangsat kejam bentak Wee 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 Sio dengan murka sekali Mei Chen juga telah melompat kepada Ang Wang Ia Jien Cepat kau mengeluarkan obat tawar racun menu itu bentak Mei Chen dengan suara yang agak gemetar menahan perasaan murkanya Kalau memang sampai Kim Ia Sineng kenapa, HMM, biarpun kau melarikan diri ke ujung bumi, tetap kami kejar Omong besar Kentut besar kata Ang Wang Ia Jien dengan suara yang mengejek, dia juga tertawa keras sekali HMM kalian ingin membalas denem? Oh wei terlalu jauh sekali impian kalian Padahal hari ini juga kalian harus binasa juga di tanganku Jangan mimpi, hayo maju, akan kulabur racunku ini pada tubuh kalian Mei Chen dan Wee 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 Sio jadi murka sekali Mereka melompat dengan cepat menyerang Ang Wang Ia Jien secara berbareng Karena mereka memang bermaksud untuk mengadu jiwa dengan Ang Wang Ia Jien Orang Persia yang bertangan telengas dan kejam itu Ang Wang Ia Jien atau Hiatok Sin Kun ini sangat tenang sekali, tidak tampak diajari walaupun tidak akan dikeroyok dan dikepung oleh Mei Chen dan Wee 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 Sio Malah berulang kali dia masih mendengus memperdengarkan suara tertawa mengejeknya Dan di saat kedua serangan Mei Chen dan Wee 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 Sio menyambar ke arah dirinya dengan bertenaga Maka dengan cepat dia menyambutinya Maka dari itu, mereka jadi saling adu tenaga Wee Wee Kang Tetapi Ang Wang Ia Jien ada ya seorang yang licik Dia bisa mengetahui bagaimana caranya untuk menggertak kedua lawannya Setiap kali dia telah terdesak oleh serangan Mei Chen dan Wee 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 Sio Maka dia pasti akan bergerak pura akan menyebarkan racunnya Maka kedua jago itu tentu akan menyingkirunruk mengelakkan tebaran racun itu Semakin lama Mei Chen dan Wee 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 Sio jadi tambah murka Mereka benar jadi nekat untuk mengadu jiwa dengan Ang Wang Ia Jien Tetapi, pada suatu kali, di saat Mei Chen sedang menyerang dari sebelah kanan Dan Wee 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 Sio sedang menyerang dari sebelah kiri Ang Wang Ia Jien telah membentak dan mementangkan kedua tangannya Maka dari kedua tangannya itu menerobos keluar semacam tenaga dalam yang kuat sekali Dengan mengeluarkan seruan tertahan, tubuh Wee 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 Sio jadi terhuyung Begitu juga Mei Chen, mereka jadi kaget berbareng gusar Sedangkan Ang Wang Ia Jien sendiri dengan menggunakan kesempatan itu telah merogoh sakunya dan dia mengeluarkan bungkusan racunnya Wajah Mei Chen dan Wee 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 Sio jadi pucat sekali Mereka mengetahui, sekali saja mereka terkena tebaran racun itu Berarti mereka akan binasa dengan care yang mengerikan sekali Maka dari itu, di saat tubuh mereka sedang terhuyung Mereka malah menjatuhkan diri di tanah dan bergulingan untuk menjauhi Ang Wang Ia Jien Tetapi Ang Wang Ia Jien memang benar licik Sengaja dia melompat menghampirkan Karena dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada kedua lawannya itu untuk berdiri Dia menebarkan racunnya yang sangat berbahaya itu ke arah Wee 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 Sio dan Mei Chen Kedua jago yang sedang bergulingan itu jadi mengeluarkan seruan kaget dan ketakutan sekali waktu racun itu bertebaran di dekat mereka Dengan sekuat tenaga mereka, Wee 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 Sio dan Mei Chen telah melompat tinggi Sehingga mereka bisa meloloskan diri dari racun yang sangat berbahaya itu Tetapi Ang Wang Ia Jien mana mau berhenti sampai di situ saja Dia tertawa gelap melihat lagak Mei Chen dan Wee 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 Sio yang ketakutan dan selalu berusaha sekuat tenaganya untuk menghindarkan tebaran racun itu Dengan cepat Ang Wang Ia Jien menghampiri dengan kera melompat Dengan cepat dia telah berada di dekat Mei Chen dan Wee 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 Sio Mau lari kemana kalian bentak Ang Wang Ia Jien dengan suara yang mengis Biar bagaimana kalian harus mampus menebus dosa kalian dan setelah berkata begitu Ang Wang Ia Jien telah menebarkan kembali racunnya yang sangat berbahaya itu Mei Chen dan Wee 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 Sio jadi kebuakan sekali Mereka jadi mandi keringat dingin Sekali dan sedikit saja tubuh mereka terciprat oleh racun itu Berarti tubuh mereka akan hancur busuk Maka dari itu, dengan mengeluarkan seruan kaget Mei Chen telah melompat tinggi sekali Dia kemudian memutar tubuhnya untuk menjauhkan si manusia beracun Wee 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 Sio juga berbuat sama seperti yang dilakukan oleh Mei Chen Ang Wang Ia Jien kembali tertawa mengejek dan menggenjutkan kakinya kuat-kuat mengejar Kalian tidak akan bisa melarikan diri dari ku teriaknya dengan suara yang menyeramkan Dan Ang Wang Ia Jien telah menghadang di depan Mei Chen serta Wee 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 Sio lagi Dia menebarkan racunnya sangat berbahaya itu Iagi kepada kedua jago yang sedang ketakutan itu Mei Chen dan Wee 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 Sio jadi mengeluh, mereka jadi putus asa Sedang Wee 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 Sio dan Mei Chen tergencet dalam bahaya racun Ang Wang Ia Jien tiba terdengar suara jeritan yang menyayatkan Tampak Kim Ia Sin Eng berlari dengan muka yang mengerikan Suara jeritannya seperti juga tangisan setan Melihat pemandangan itu, di saat mana mungkin racun yang mengendap di dalam tubuh Kim Ia Sin Eng telah bekerja dengan hebat Hati Mei Chen dan Wee 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 Sio jadi mencelos Mereka jadi putus asa dan menduga bahwa diri mereka pasti akan mengalami hal yang serupa dengan Kim Ia Sin Eng Lebih Mei Chen dan Wee 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 Sio telah melihat bahwa setelah berlari beberapa saat Tampak Kim Ia Sin Eng rubuh ke tanah, perlahan tubuhnya jadi mencair Oh, mengerikan sekali Mei Chen dan Wee 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 Sio jadi menggidik dengan sendirinya Sedangkan Ang Wang Ia Jien telah tertawa gelap Rupanya dia gembira melihat racunnya telah berhasil membinasakan Kim Ia Sin Eng Dia kemudian menghadapi Wee 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 Sio dan si Nenek Mei Chen lagi Wajahnya bengis sekali Nah kalian telah melihat kera kematian saudara angkat kalian bukan tanyanya dengan suara yang bengis Nanti kalian juga akan mengalami nasib yang sama Dan setelah berkata begitu, Ang Wang Ia Jien tertawa gelap Tampaknya dia senang sekali Wajah Wee 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 Sio pucat sekali Begitu juga wajah Mei Chen, yang pucat pias dan tubuh menggigil Mereka dicekam oleh persaan takut yang bukan main terhadap manusia beracun ini Kalau memang harus menghadapi secara lawan ilmu silat yang wajar Mereka tentu tidak akan juri, walaupun mereka harus menghadapi kematian mereka Namun sekarang caranya lain sekali Hiat Tok Sin Kun selalu menggunakan racun, dan yang jahat itu adalah racunnya Yang membuat Mei Chen dan Wai Wee 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 Sio jadi ngeri setengah mati Ialah kera bekerjanya racun itu, selain cepat pepun sangat jahat sekali Tubuh manusia bisa mencair siapa yang terkena menjadi korban racun itu Maka dari itu, dengan sendirinya Mei Chen dan Wai Wee 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 Sio jadi menggidik ketakutan Nah, kalian harus menerima kematian kalian ini Bentar Ang Wong Le Jin waktu dia melihat kedua lawannya ini berdiam diri saja dengan wajah pucat Kalian juga harus pergi ke neraka Sehabis berkata begitu, Ang Wong Le Jin menebarkan racunnya yang sangat berbahaya itu ke arah Mei Chen dan Wai Wee 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 Sio Mei Chen dan si Wai Wee Sio jadi terkejut, hati mereka mencelos Dengan sekuat tenaga, kedua jago ini mengerahkan pada kaki mereka, dan melompat sekuat tenaga Tubuh mereka mencelat dengan cepat, menjauhi tempat itu Tetapi belum lagi kaki mereka turun ke bawah, dapat menginjak tanah-tanah kembali dan berdiri tetap Ang Wong Le Jin telah melompat mengejarnya, dan kembali dia menebarkan racunnya yang sangat berbahaya itu Mei Chen dan Wai Wee 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 Sio kembali jadi terkejut sekali Tubuh mereka sedang terapung di udara, dan sulit baginya untuk menghindarkan diri dari tebaran racun yang sekali ini Maka dari itu, dengan mengeluarkan jeritan ketakutan Mei Chen dan Wai Wee 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 Sio berpoksai di udara Sehingga mereka jadi terhindar dari tebaran racun itu HMM rupanya kalian bermimpi bisa menghindarkan maut dari tangan Ang Wong Le Jin Heh bentak hiatok sin kun dengan suara yang menyeramkan Dan dia merogoh sakunya lagi, mengeluarkan bungkusan yang terbuat Dari kain sutra berwarna hijau, dia menebarkan racun dari dalam kantong itu lagi Dan Mei Chen bersama Wai Wee Wee Sio jadi kebuakan lagi Baru saja mereka dapat berdiri tetap, atau tiba mereka melihat racun yang ditebarkan oleh Ang Wong Le Jin telah sampai di dekat muka mereka Mei Chen dan Wai Wee 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 Sio jadi mengeluarkan seruan tertahan Cepat mereka menghindarkan lagi Ang Wong Le Jin tertawa gembira Rupanya hati manusia beracun ini sangat kegembira sekali melihat mangsanya ketakutan begitu Dia menebarkan racunnya lagi Berulang kali hal itu dilakukannya, dan benar membuat Wai Wee 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 Sio dan Mei Chen jadi kewalahan setengah mati, mereka kelebakan Tetapi rupanya Ang Wong Le Jin memang tidak ingin membiarkan Wee Wee Hwe Sio dan Mei Chen jadi dapat hidup terus Dia selalu mengejarnya kalau memang kedua jago itu mau melarikan diri Pada suatu kali, di saat Ang Wong Le Jin akan menebarkan racunnya lagi, terdengar bentakan yang nyaring, jangan melukai popoku Ang Wong Le Jin merandek Dia tidak jadi menebarkan kembali racunnya, sehingga Mei Chen dan Wai Wee Wee Sio jadi bisa berdiri tetap pada tempatnya Mereka semua menoleh ke arah suara bentakan yang nyaring itu, tampak sedang mendatangi seorang bocah kecil yang berlari ke arah Mei Chen Si nenek Mei Chen yang melihat bocah itu, hatinya jadi gembira bercampur takut Dia takut kalau nanti Ang Wong Le Jin melukai bocah ini juga, karena bocah tersebut ternyata tak lain tak bukan daripada Moe Tanda seru Moe cepat kau pergi dari tempat ini Biarlah popoku bersama Wee Wee Yee Shok Shok Mu akan menghadapi manusia beracun ini teriak Mei Chen dengan hati yang berdebar keras dan gugup sekali Malah dengan matanya yang bening, dia mendelik kepada Ang Wong Ye Jin yang itu sedang menatapnya juga Tidak tampak sedikitpun perasaan takut pada wajah Moe Kau manusia jahat, mengapa kau mau mencelakai popoku mentak Moe dengan suara yang nyaring? Ang Wong Ye Jin tidak menyahuti dia hanya mengawasi bocah itu seperti juga orang yang kesima Sampai akhirnya, dia tersadar untuk tertawa keras sekali Bagus Bagus Bahan bagus Tulang baik katanya dengan suara yang nyaring Dan untuk seterusnya, kau harus mendengar setiap perkataanku, bocah Mendengar perkataan Ang Wong Ye Jin, Mei Chen dan Wee 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 Shok jadi tambah menguatirkan keselamatan diri si bocah Moe Moe cepat kau pergi dari tempat ini biar kami yang akan menghadapi manusia beracun yang jahat ini kata Maiken dengan gugup Tetapi Moe sangat berani, tidak tampak perasaan takut pada dirinya Kau tidak boleh membuat susah hati popoku kata Moe kemudian Dan kau tidak boleh melukai popoku pergilah dari sini, karena kau hanya mengganggu ketenangan kami belaka Ang Wong Ye Jin kembali jadi melengak mendengar perkataan bocah ini Tetapi akhirnya kembali dia tertawa gelap Ohoy Ohoy, rupanya kau pandai berkata juga Bocah kunyuk katanya sambil terus tertawa Mendengar perkataan Ang Wong Ye Jin, Moe jadi mendongkol Karena dia mendengar dirinya disebut sebagai bocah kunyuk, bocah monyet Kau memaki aku seperti kunyuk Tetapi tahukah kau bahwa dirimu itu malah yang lebih mirip menyerupai seekor monyet Kakek tua bangka yang mau mampus tanda seru memaki Moe dengan berani dan mendongkol sekali Ang Wong Ye Jin tidak marah mendengar perkataan si bocah Dia memasukkan kedua kantong racunya itu Siapa namamu bocah kalau ku dengar dari panggilan popomu tadi Namamu adalah Moe Betul tidak tanya Ang Wong Ye Jin sambil menghampiri lebih mendekat Moe sangat berani sekali Dia tidak jari melihat orang menghampiri dirinya Pada saat itu Moe seperti juga seekor anak menjangan yang tidak takut kepada macan Dia tidak mengetahui atau menyadari bahwa Ang Wong Ye Jin adalah seorang manusia beracun Yang sangat menakutkan dan mengerikan sekali Disebabkan oleh keganasannya Kau sudah mendengar popoku memanggil namaku Tetapi sekarang kau masih pura bertanya Apakah kau memang seorang kakek bodoh Atau memang seorang kakek monyet yang tidak punya otak tegur Moe dengan menjengkol Mendengar perkataan Moe Malah Meichen dan Wewe yang gugup setengah mati Hati mereka berdebar keras dan bersiap di setiap waktu Kalau memang Ang Wong Ye Jin bermaksud membinasakan bocah itu Mereka akan membelanya dengan mengadu jiwa Tetapi mereka melihat Biarpun Moe selalu memaki dengan kata Yang menyakitkan anak telinga Ang Wong tidak marah sedikitpun Ya, ya, aku memang salah Kata Ang Wong Ye Jin sambil tertawa Tadi aku sudah mendengar kau dipanggil sebagai Moe oleh nenek tua itu Dan aku malah cerwet-cerwet menanyakan lagi tanda seru Moe menggerutu Kemudian katanya Nah sekarang pergilah kau dari tempat ini tanda seru Ang Wong Ye Jin tertawa mendengar perkataan Moe yang lucu Karena si bocah berkata dengan membawa sikap yang kelucu-lucuan Apakah kalau memang aku tidak mau pergi Kau bisa memaksa diriku untuk menggelinding pergi dari tempat ini Tanya Ang Wong Ye Jin Bisa menyahuti Moe dengan cepat Kalau memang kau tidak mau pergi juga Dan jadi seekor monyet tua yang bodoh dan bandel Akanku gunakan kayu untuk memukuli pantatmu Menyahuti Moe dengan suara yang nyaring Dan dia benar telah mengambil sebatang ranting Ang Wong Ye Jin tidak marah Dia malah menganggap perkataan Moe sangat lucu sekali Entah kenapa Dia merasa senang kepada bocah Moe ini Tiba dia menoleh ke arah Mei Chen dan Wiyai 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 Siyo Matanya berkilat tajam Mei Chen dan Wiyai 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 Siyo Yang melihat hal itu jadi cepat bersiap-siap Mereka takut kalau nanti Ang Wong Ye Jin akan menyerang Dengan menebarkan racun-racunnya lagi Tetapi kali ini Ang Wong Ye Jin tidak menyerang Mei Chen dan Wiyai 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 Siyo Dengan racunnya Dia malah menghampiri Mei Chen dan Wiyai 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 Siyo Beberapa langkah Dan di saat kedua jago itu Tengah bersiap-siap dengan gugup Dan penuh kewaspadaan Maka Ang Wong Ye Jin atau Hyatok Sin Kun telah berkata Pergilah kalian menggelinding dari tempat ini Bentah Al Gehwan Le Jin Kali ini jiwa kalian kuampuni Seumur hidupku tidak pernah aku membebaskan mangsaku Tetapi karena untung kalian yang bagus Maka ada bocah Moe ini yang telah menolong kalian Cepat menggelinding pergi Dan pada katanya yang terakhir ini Suara Ang Wong Le Jin sangat bengis sekali Mei Chen dan Wiyai 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 Siyo Yang mendengar perkataan Ang Wong Le Jin Mereka jadi ragu Mereka duga bahwa si manusia beracun ini Tentu sedang menggunakan akal muslihat Melihat orang bimbang Ang Wong Ye Jin ketawa dingin Apakah kalian tidak mau pergi Menggelinding bentaknya bengis Atau memang kalian mau merasakan enaknya racunku Wajah Mei Chen dan Wiyai 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 Siyo Jadi berubah Tetapi dengan cepat mereka bisa menguasai hati mereka Baiklah Ang Wong Le Jin Kali ini memang mau tak mau Kami harus mengakui tak bisa melawan racunmu Tetapi ingatlah Suatu hari nanti kami akan datang Untuk membalaskan sakit hati Tiga saudara kami yang telah gugur di tanganmu Kata Wiyai 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 Siyo Dengan berduka Mendengar perkataan Wiyai 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 Siyo Ang Wong Ye Jin jadi tertawa gelak Menyeramkan sekali suara tertawa manusia beracun ini Kalian bermaksud nanti membalas denam? HMM Apakah kalian kira kalau nanti bertemu denganku Akanku bebaskan dari kematian? Cis Jangan harap Sekali saja kalian bertempur denganku Maka ketiga saudaramu itu sebagai contohnya Kalian akan mengalami nasib yang sama dengan mereka Wajah Wiyai 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 Siyo jadi berubah Dan begitu juga dengan Mei Jin Tetapi mereka sudah tak mau melayani manusia beracun Yang sangat berbahaya itu Mei Jin menoleh kepada Mole Mole Hayo kita berangkat kata si nenek kepada si bocah Yang telah dianggap menjadi cucunya itu Mole berjalan menghampiri Mei Cer tetapi tiba dihadang Ang Wong Ye Jin Hati Mei Cer dan Wiyai 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 Siyo jadi mencelos Mereka menduga bahwa Ang Wong Ye Jin mau mencelakai si bocah Bocah ini baru sekalian tinggalkan untuk ku kata Ang Wong Ye Jin Dengan suara yang bengis Seperti telah ku katakan tadi Bahwa pengampunan jiwa kalian berkat adanya si bocah ini Coba kalau tidak Kalian pasti halus mampus di tanganku Mei Cer mana mau mengerti kalau si bocah mole ditahan oleh Ang Wong Ye Jin Kakau gemetar suara si nenek Aku tidak akan izinkan kau membawa mole Biarpun harus mengadu jiwa denganmu Akanku layani Dan Mei Cer serta Wiyai 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 Siyo telah melompat ke arah mole Namun gerakan Ang Wong Ye Jin ternyata lebih cepat lagi Dia mendahului melompat ke arah mole Diulurkan tangannya Dan dengan mudah dia mengempit tubuh si bocah dan dibawaannya lari Melihat itu Mei Cer mengeluarkan jeritan tertahan Dia mengejarnya dengan sekuat tenaganya Be itu juga Wiyai 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 Siyo Sehingga Mereka jadi melakukan pengejaran terhadap manusia beracun itu Mole sendiri jadi kaget waktu dia tahu dikempit oleh Ang Wong Ye Jin Si bocah meronta-ronta Tetapi dia tidak bisa melepaskan kempitan manusia beracun itu Dengan cepat tubuh Ang Wong Ye Jin berlari turun dari gunung itu Dan lenyap dari pandangan Matt Mei Cer serta Wiyai 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 Siyo Semangat si nenek Mei Cer seperti juga terbang dari raganya Dirasakan tubuhnya sangat lemas sekali Bagaikan orang kalap dia mengejar terus Tetapi menjelang pagi Dia masih tidak dapat menyanda Ang Wong Ye Jin Yang lenyap entah kemana itu Si nenek jadi menangis menggerung dengan sedihnya Wiyai 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 Siyo jadi repot menghiburnya Percajalah gomoy Manusia beracun itu tidak akan mencelakai Mole Kulihat dia sangat menyukai bocah itu Hibur Wiyai 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 Siyo Tetapi Mei Cer masih menangis terus Dia sangat menyayangi Mole Dan sekarang bocah itu telah kena dibawa kabur oleh Ang Wong Ye Jin Maka bisa dibayangkan kedukaan si nenek Lama juga Wiyai 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 Siyo menghibur si nenek Sampai akhirnya Mei Cer dapat dikasih mengerti juga Nanti kita cari perlahan Dan kalau memang kita bertemu dengan manusia beracun itu Kita harus berdaya upaya Agar kita bisa membalas sakit hati Toako Sate E dan Sete E Kita harus membalas dendam ini Biarpun sampai kapan dan dimana saja Ang Wong itu berada Mei Chen mengangguk Ya kita harus mencari terus manusia beracun itu Kalau memang sampai Mole berada di tangannya agak lama Nanti sifat si bocah bisa berubah jadi jahat Sama seperti Ang Wong Le Jin itu Wiyai 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 Siyo mengangguk Ya kita harus berusaha merebut Mole dari tangannya katanya Dan kedua jago ini dengan lesu kembali ke tempat pertempuran tadi Mereka melihat tubuh Kim Sineng telah mencair dan membusuk Mereka menggali sebuah liang mengubur mayat saudara angkat mereka itu dengan berduka 3. Mari kita tengok Mole yang kala itu dikempit oleh Ang Wong Ye Jin dan dibawa lari dari si nenek Mei Chen dan Wiyai 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 Siyo Mole meronta sekuat tenaga di dalam kempitan Ang Wong tetapi dia sebagai seorang bocah yang tidak bertenaga Bagaimana bisa meronta dari kempitan tangan Ang Wong Ye Jin Si manusia beracun yang sangat ditakuti oleh orang atau tegasnya jago di dalam kalangan dunia persilatan atau di dalam kalangan Kang O, Sungai Telaga Ang Wong Ye Jin juga mengetahui bahwa Mole selalu berusaha meronta Bocah diamlah dan turutilah semua perintahku Kau akan kuambil sebagai murid tunggalku dan selanjutnya nanti kau akan menjadi seorang jago yang menjagoi daratan Tionggoan ini tanpa tanding Tetapi memalah semakin meronta sekuat tenaganya Tidak mau Aku tidak mau jadi muridmu, si monyet tua yang bodoh Tanda seru Tidak mau Kau orang jahat Aku tidak mau mengangkat seorang guru bau sepertimu teriak Mole dengan kalap Tetapi biarpun Mole memaki begitu, Toh Hang Wong Ye Jin tidak marah Dia malah jadi menganggapnya lucu kalau memang si bocah sedang mengadat Bagaikan terbang Ang Wong Le Jin masih terus juga berlari dengan mengerahkan tenaga ginkangnya, ilmu ntengi tubuh Mole merasakan samberan angin pada kedua telinganya, dia jadi meronta lagi Diamlah bocah diamlah dan turutilah kataku baik, agar kau jangan sampai ku siksa setengah mati nantinya HMM aku orangnya baik sekali, tetapi kalau kau berkepala batu, aku juga akan marah dan menghajar mampus dirimu Bentar Ang Wong Ye Jin waktu merasakan bahwa Mole masih terus juga berusaha untuk meronta Sebetulnya kalau memang Ang Wong Ye Jin mau menotok salah satu jalan darah Mole, dia bisa membuat si bocah tidak berkutik Namun karena dia mau si bocah tunduk benar padanya, maka dia tidak mau menggunakan care begitu Dan selama dia berlari begitu, Ang Wong Ye Jin telah memikirkan untuk memberikan pelajaran yang pahit kepada si bocah agar untuk selanjutnya Mole jadi juri padanya Kebetulan, pada suatu saat dia tiba di dekat lapangan rumput Dia jadi memperoleh semacam pikiran untuk menundukan si bocah Mole, maka dari tahu dia melempar tubuh Mole ke lapangan rumput itu Mole terbanting keras sekali di lapangan rumput itu, dirasakan tubuhnya sangat sakit sekali, dan dia juga kaget sekali, karena dia tidak menduga bahwa Ang Wong Ye Jin bisa memperlakukan dirinya begitu Si bocah merangkak bangun dengan mendongkol, waktu dia mengangkat kepalanya melihat ke arah Ang Wong Ye Jin, maka dilihatnya kakek beracun itu sedang menatap dia dengan pancaran metu yang dingin Mole jadi gusar sekali Oh kakek jahat kau manusia jahat, monyet tua yang bodoh tetap jahat berhati dengki Oh, nanti Tian mengutukmu agar mampus tak berkepala memaki Mole dengan suara yang sengit Ang Wong Ye Jin memang telah berpikir untuk menundukan Mole dengan kekerasan, agar untuk selanjutnya si bocah juri padanya Dia menghampiri dengan muka yang mengis Bocah kau keterluan Sebetulnya kalau memang kuinginkan, dalam satu menit dan dengan hanya sekali hajar, kau akan mampus tanda seru bentak Ang Wong Ye Jin Dan mulutmu yang kotor itu harus dihajar tanda seru Setelah berkata begitu, Ang Wong Ye Jin melompat ke arah Mole dan dia mengayunkan tangannya berulang kali, tiga atau empat kali ke arah mulut Mole Mole sendiri tahu melihat tubuh Ang Wong Ye Jin melompat ke arahnya dengan kecepatan yang luar biasa seperti juga bayangan Dan belum mengetahui apa, tahu dia telah kena dihajar mulutnya Seketika itu juga kontan dia jadi berkunang-kunang matanya dan dia merasakan kesakitan yang hebat Malah yang hebat tubuh Mole telah terpental lambruk di rumput Si bocah kaget dan kesakitan Dia merabah mulutnya, dilihatnya darah merah yang mengalir dari bibirnya Si bocah jadi menongkol dan bergusar sekali, dia merangkak bangun Oh kakek jahat rupanya kau menculik diriku dari popoku Kau ingin menyiksaku teriak Mole Monyet tua kau Monyet bodoh Mau Apa kau menyiksaku begini? Akan kuadu jiwa denganmu Dan setelah memaki begitu, Mole menyeruduk dengan menggunakan kepalanya Ang Wong Ye Jin melihat lagak si bocah jadi tertawa dingin Dengan muka yang masih memperlihatkan kebengisannya, dia mengayunkan tangannya Plak tubuh Mole kena dihajarnya lagi Seperti juga layang lepas maka tubuh Mole jadi terpental dan ambruk di tanah kembali dengan menderita kesakilan yang hebat Si bocah juga kaget sekali Tapi, biarpun dia tahu orang sangat jahat dan bengis, toh Mole tidak juri sedikitpun Semakin dia diperlakukan keras dan bengis, dia semakin keras kepala Malah di hatinya saat itu dia telah mengambil keputusan untuk mati dibandingkan dengan menyerah bertekuk lutut Mi minta ampun kepada si kakek tua Dia mendelik kepada Ang Wong Ye Jin Melihat itu, Ang Wong Le Jin ketawa gelak-gelak, bengis sekali suara tertawanya itu Hu! 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 Bocah setan, apakah untuk seterusnya kau masih berani tidak mendengar perkataanku Menta Ang Wong Ye Jin dengan suara bengis Kalau memang kau berjanji akan baik mendengar setiap perintahku, maka aku tidak akan menyiksaku lagi Mole mendelik semakin besar matanya, dan dia juga memandang tidak setengah metu kepada Ang Wong Ye Jin Hu! Kau seperti monyet tua ingin didengar setiap perkataan dan perintahnya Cis tidak tahu malu Biarpun harus mampus tidak sedih aku mendengar setiap perintahmu Mendengar perkataan mole itu, wajah Ang Wong Ye Jin jadi berubah Dia mengerutkan sepasang alisnya Benar kau tidak mampus bentak si manusia beracun Takut apa untuk mampus balik tanya si bocah Bukankah hidup atau binasa itu sama saja? Ang Wong Ye Jin jadi heran dan bingung melihat kekerasan hati si bocah Biarpun telah begitu, poh dia masih tidak mau tunduk Maka dari itu, Ang Wong Ye Jin berpikir bahwa dirinya mungkin kurang begitu keras menyiksa si bocah Dan disebabkan dia berpikir begitu, maka Ang Wong Ye Jin bermaksud untuk menyiksanya lebih hebat lagi Dengan wajah yang bengis di hampirnya si bocah mole Akanku mampusi kau bentaknya dengan suara yang menyeramkan Tetapi mole tidak jari Bunuhlah kalau memang kau mau bunuh kata si bocah mole dengan berani Tetapi kau harus ingat, kalau memang sampai aku kenapa tentu popoku akan membalaskan sakit hati ini Ang Wong Ye Jin jadi tertawa dingin, wajahnya tetap bengis Hu, hu, popomu mana bisa punya keberanian untuk membalaskan kematianmu tanda tanya bentaknya Sedangkan jiwa tuanya si nenek telah kuampuni Mungkin kalau dia bisa, mungkin si nenek tua tidak mau bertemu muka lagi denganku Mendengar perkataan Ang Wong, mole jadi sangat gelesar sekali Kau jangan menghina popoku teriaknya dengan suara yang nyaring Biarpun harus mati, akan kuadu jiwa denganmu Hei monyet tua yang bodoh tanda seru Ang Wong Ye Jin jadi mendongkol juga melihat kekerasan hati si bocah Bagus, bagus Rupanya kau minta dihajar, baru nanti kau puas dan Mau menurut setiap perkataanku tanda seru kata Ang Wong Ye Jin Moleh ketawa dingin HMM biarpun kau mampu si diriku Belum tentu aku akan menuruti setiap perkataanmu Aku boleh binasa, tetapi tidak akan ku biarkan diriku dihina orang tanda seru kata si bocah dengan berani Bagus Rupanya kau memang benar ingin dihajar kata Ang Wong Ye Jin Dan si manusia beracun ini telah menghampiri perlahan dengan wajah yang menyeramkan Moleh melihat sikap orang, dia jadi bersiap akan mengadu jiwa Di dalam hati si bocah telah berjanji pada saat itu, biarpun dia harus mati, tetapi dia tetap tidak akan mau mendengar perkataan si kakek tua Yang dianggapnya jahat ini Melihat si bocah tidak memperlibatkan perasaan dijeri atau keder pada wajahnya, Ang Wong Ye Jin jadi kagum juga Benar bahan bagus dan tulang baik pikir si manusia ini Kalau memang dia dididik dan digembleng, tentu dia akan menjadi seorang manusia luar biasa Terima kasih telah menonton!